Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu'ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa'ala'alihi wa s'hubihi ajumain amma ba'du. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Nur Hoyerudin MBA, Yang kami hormati, Kepala SMP Islam Malazar Bumi Serpong Damai, Bapak Dr. Randas Haji Dedy Hidayat. Yang kami hormati, Wakil Kesiswaan SMP Islam Malazar BSD, Bapak Bambang Untoro MPD. Yang kami hormati, Wakil Kurikulum SMP Islam Malazar BSD, Ibu Dr. Randas Haji Ahsid Utami MM. Yang kami hormati, Wakil Keagaman SMP Islam Malazar BSD, Bapak Dede Riki M. Angge. Yang kami hormati, Bapak Abdel Malik MPD dan Ibu Ika. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Islam Malazar BSD. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita segenat nikmat dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wawafiat pada acara webinar assessment kompetensi minimum atau AKM. Salawat serta salam, hendaklah selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di Yaumil Qiyamah. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Acara pertama, ikrar. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian materi. Dan kelima, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengawali acara hari ini dengan mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Ibu Aisyah Hariri SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyi. Asyadu'Allah ilaha ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan saling Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan saling Allah. Asyadu'Allah Muhammad al-Rasulullah. Persaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku rela bertuhan Allah Aku rela beragama Islam Aku rela beragama Islam Wabil Qur'ani Imam Al-Hakamah Wabil Muhammadin Nabi Muhammadin wa Rasulullah Wabil Qur'ani Imam Al-Hakamah Wabila Al-Quran di imam waragam Aku rela berkitab suci Al-Quran Dan aku rela berkitab suci Al-Quran Robi Robi Ya Allah Ya Allah Idni yang ilmah Ambah ilah ilmuku Ambah ilah ilmaku Berzukni fahmah Berzukni fahmah Dan pentingilah kecedasanku Dan pentingilah kecedasanku Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Untuk menambah keberkahan acara kita hari ini Marilah kita mengawali Dengan sama-sama mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Kepada Bapak Afif Nukman LC Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayyutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD kepada yang terhormat Bapak Dr. Randas Haji Dedy Hidayat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyyai wal mussalin Wa la alihi wa sahbihi azmain amabad Yang saya hormati Bapak Nur Khairuddin MBA Selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Yang saya hormati Bapak Abdul Malik MPD Dan Ibu Ika Pandu Selaku Pemberi materi hari ini Yang saya hormati Teman-teman saya Para wakil kepala sekolah dan guru-guru semuanya Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Balasannya Hari ini kita masih Diberikan nikmat Masih diberikan kesehatan Insya Allah kita diberikan umur panjang barukah Amin Bapak Ibu semuanya Hari ini Kegiatan webinar Assessment Competency Minimum AKM Yang diselenggarakan oleh SMP Islam Alajar BSD Dimana pesertanya adalah guru-guru SMP Islam Alajar BSD Dan narasumber kita adalah dari Malang ya Pak Abdul Malik sama Ibu Ika Pandu dan teman-teman Nah Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan pencerahan Dan kita juga Sudah Tahu wangi-wanginya AKM ini Namun mudah-mudahan hari ini Nah target di hari ini adalah Webinar ini akan kita laksanakan dua sesi Untuk materi saya serahkan sama Pak Abdul Malik Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini kita sampai jam 3 Mudah-mudahan Bapak Ibu Istirahat Waktunya dipakai untuk istirahat Untuk kita semua pada masa yang akan datang Nah Pak Nur Dan teman-teman semuanya Alhamdulillah Hari ini kita bisa bersilaturahim Dengan Pak Abdul Malik dari Malang dan timnya Dimana beliau juga sangat sibuk Sangat penuh waktunya Tapi Alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktunya Untuk SMP Islam Alajar Bumi Serpong Damai Boleh Bapak Ibu kita beri aplos Untuk Pak Abdul Malik Kita mengucapkan terima kasih Pada narasumber kita yang hari ini Bisa ketemu silaturahim dengan kita semuanya Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada Ketua Pelaksana Harian Dan jajarannya Pala Bagian Kemudian PMPA Atas dukungannya Kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan Webinar AKM Yang sekarang ini akan kita laksana Kalau nanti kita akan Tiga kali melaksanakan webinar AKM ini Yang dimana Akhirnya adalah Bagaimana kita semua Dan teman-teman semua adalah Bisa memahami AKM dan bisa membuat soal AKM yang baik dan benar Tentunya Nah Bapak Ibu semuanya Saya mohon maaf Atas Apa Waktunya hari ini Harusnya hari ini Hari Sabtu adalah Hari Istirahat bersama keluarga Tapi kita bisa Beristirahat Bisa bersilaturahim Dengan keluarga Dan ditambah Dengan warga SMP Islam Alajar BSD Ya Barangkali di sebelahnya Ada Suaminya Ada anaknya Ya kan Nah Kita nambah Jadi kita nambah Silaturahim hari ini Lewat dunia maya Nah Saya mohon kepada Bapak Nurhayruddin MBA Untuk memberikan Arahannya Pagi ini Dan mohon Membuka Webinar Assessment Kompetensi Minimum Atau AKM SMP Islam Alajar Bumi Sepongdam Mungkin itu dari Saya Bapak Ibu Semuanya Ya Selamat Mengikuti Webinar Sama Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Kurang lebihnya Maaf Oh ya Saya lupa nih Terima kasih Pak Deddy Suhandi Selaku Ketua Panitia Di Webinar ini Ya Yang sudah Mempersiapkan Dengan baik Terima kasih Pak Rizal Yang Ini Tim IT Kita Dalam kesibukan Apapun Bisa membantu Full Di SMP Islam Alajar BSD Terima kasih Untuk Semuanya Saya tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Mohon izin Mendengar Suara saya Ya Pak Bu Alhamdulillah, terima kasih Makasih, makasih Yang saya hormati Kenapa, kenapa? Terah sekali pagi ini Oh, Masya Allah, Subhanallah Kepada yang saya hormati Kepala SMP Al-Azhar BSD Bapak Dokter Ndzidi Hidayat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Ada Ibu Haji Utami Ada Pak Didi Riki Dan ada Pak Bambang Mister Bambang Ini luar biasa Pimpinan SMP Bapak dan Ibu Guru SMP Yang luar biasa Yang saya hormati Kita semua Hadirin semua Di keluarga besar SMP Al-Azhar BSD Yang berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Yang berbahagia Al-Azhar BSD Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad Wa'ala'al Pertama Dan yang Paling Utama Hari ini kita patut bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas izinnya Atas nikmatnya yang telah diberikan oleh kita semua, sehingga kita hari Sabtu masih semangat untuk mengikuti sebuah pembelajaran, mencari ilmu. Ini adalah sebuah hidayah bagi kita sama-sama. Terima kasih kepada Bapak-Ibu semua yang sudah meluangkan kepada pimpinan bisa melakukan kegiatan AKM ini melalui webinar. Ini ada isu penting, isu trending topic semua sekolah bagaimana untuk AKM ini terimplementasi di sekolah. Kita mengetahui bahwa ujian nasional sudah dihabus. Kira-kira standar apa yang dipakai untuk menetapkan mutu sekolah. Salah satunya adalah AKM di tahun pelajaran 2021-2022 nanti. Bisa jadi infonya tahun ini di kelas 8 di bulan Maret ada pelaksanaan AKM ini. Ini masih digodok, mungkin kita selalu update informasi-informasi itu. Harapan kami, harapan kita semua dengan adanya AKM, itu kita bisa meningkatkan mutu dan kualitas lulusan. Khususnya bagaimana dia mampu menganalisa dan memiliki daya kritis yang baik. Critical thinking yang baik. Inilah kira-kira yang diharapkan di AKM ini. Bagaimana mengantarkan siswa kita yang mandiri, bertanggung jawab, dia mampu untuk berliterasi, dia mampu berkritik, memiliki critical thinking yang baik. Inilah yang diinginkan oleh AKM itu sendiri. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bahwa kita selalu beradaptasi dengan lingkungan. Kita tahu juga kita selalu beradaptasi atas kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Itu kita sudah biasa. Pada saat kita sekolah dulu, kita ingat ada namanya ujian negara. Kemudian diganti ujian negara, diganti ujian sekolah. Kembali lagi menjadi Eptanas atau Epta. Itu sekitar tahun 80-an. Saya lulus SMP itu tahun 80-an. Jadi milenial sekali ini. Luar biasa. Itu masih kami ingat persis masih ada Eptanas dan Epta. Itu sampai 2002. Kemudian ada ujian akhir nasional. Kemudian ada ujian nasional. Itu dimulai tahun 2005 sampai 2013. Hari ini tahun 2021, Menteri yang baru, Pak Nadiem, Mas Nadiem itu mengganti ujian nasional ini dengan AKM. Seperti yang kami katakan tadi di awal, bagaimana kita membekali siswa untuk 4C. Critical thinking, kolaborasi, bagaimana mempunyai kreativitas. Inilah yang diinginkan oleh AKM ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, kami yakin dan percaya, dan yakin betul terhadap guru-guru SMP alasak PSD. Saya lama di SMP. SMP itu luar biasa. Kami ucapkan selamat juga kemarin mendapatkan medali emas untuk IPA. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari jauh ya. Itu luar biasa. SMP memang luar biasa. Gurunya luar biasa. Kreatifnya luar biasa. Tanggung jawabnya luar biasa. Kami sangat percaya dengan guru-guru SMP yang memang mendidik anak-anaknya itu lebih baik. Oleh karenanya itu. Bahwa ketika melihat proses mutu di dalam kegiatan ini, ini tergantung Bapak dan Ibu gurunya. Apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, kita tetap kalau kita bermutu, di tes apapun kita siap, dan tentunya baik dan lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Oleh karenanya kita mengetahui bahwa AKM itu nanti tidak diukur secara individu, tapi ukurannya adalah satuan pendidikan. Bicara satuan pendidikan adalah SMP. Bagaimana SMP menghadirkan proses KPM yang baik. Inilah yang diinginkan oleh pemerintah yang dianggapkan. Bahwa lulusan itu tidak hanya segar menghapal, tapi dia mempunyai daya analisa yang tinggi, dia punya kritis, dia berpunyai kolaborasi, dia punya tanggap dan terhadap era globalisasi, dia siap menghadapi era itu semua. Itulah yang diinginkan dalam bingkai iman dan takwa. Itulah yang kira-kira inginkan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa ini, teruslah berkarya, teruslah mencari ilmu, teruslah mengedukasi siswa kita, mentransfer ilmu kita, mentransfer pendidikan kita kepada anak-anak kita. Kita tidak hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana kita mampu menginspirasi anak-anak kita. Tidak cukup menginspirasi, tapi mampu menggerakkan ke arah yang lebih baik siswa-siswa kita. Sehingga lulusan-lulusan kita selalu berkompetensi, memiliki nilai lebih dibanding dengan lulusan-lulusan lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, hari-hari Sabtu, hari yang penuh dengan keluarga, hari ini meluangkan waktunya untuk belajar bersama, untuk meningkatkan mutu lembaga kita, al-azhar kita, sehingga lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang itu Pak Deddy yang bisa saya sampaikan, ucapan sekali lagi kepada semua pihak yang turut serta melakukan kegiatan ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Narasumber yang sudah hadir, memberikan sering ilmunya kepada kita semuanya, mudah-mudahan amal baik semuanya, dinilai oleh ibadah awal S.W.T. pada hari ini dan seterusnya. Itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar AKM SMP Al-Azhar BSD kami nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya kira itu, selamat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, diri kita, keluarga kita, sekolah kita, bangsa, dan agama kita. Ihdinasi ngotol musta'im, bila taufik walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurhalidin MBA. Meningkat acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi, strategi, dan langkah pembuatan soal AKM, literasi, dan numerasi oleh Bapak Abdul Malik MPD. Penyampaian materi ini akan dimoderatori oleh Ibu Ika Pandu Sugiyarti SPD. Maaf, maaf, boleh nih? Rebidul, ya? Doa dulu, boleh nih, Pak Dede. Biar memimpin doa dulu, Pak Dede. Oh, iya, baik, Pak. Kepada Bapak Dede Riki, MAG, kami persilakan untuk memimpin doa hari ini. Apa ini? Bukan sisi perpacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita dan untuk kesuksesan lembaga kita, ala Zarbai Istiq. Mari kita istikbar tiga kali. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Alhamdulillahi rabbia alamin. Hamda na'i min hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amah wa yikafi'u mazidah. Ya Rabbana laka'alhamdu kama yang bagi jalali wajhika al-karimi wa azimu sultanik. Allahumma kfillana dhulubana wa liwalidina warhamhum kama rambawna sifara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal ammat. Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'an. Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabalan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dederi GMAG. Acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi, strategi, dan langkah pembuatan soal AKM literasi dan numerasi oleh Bapak Abdul Malik MPD yang akan dimoderatori oleh Ibu Ika Pandu Sugiyarti SPD. Terlebih dahulu akan saya bacakan CV dari Ibu Ika. Ibu Ika Pandu Sugiyarti SPD lahir di Jember, tanggal 1 Maret 1965. Beliau menyelesaikan studi di SMA N1 Kalsat tahun 2003 menempuh program S1 jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang tahun 2003 hingga 2008. Pengalamannya sebagai guru matematika diantaranya guru di SMP N2 Ledo Kombo dan SMP Nurul Komain pada tahun 2008 serta di SMP Brawijaya Smart School 2012 hingga sekarang. Beliau menjadi penulis soal UN Puspendik pada tahun 2018 dan 2019. Kepada Ibu Ika Pandu Sugiyarti SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kesempatannya untuk dapat bergabung di acara webinar Assessment Kompetensi Minimum AKM SMP Isam Al-Azhar. Hari ini akan saya membuat soal AKM. Sebelumnya akan berikan maklumat dulu oleh Bapak Abdul Malik MPD. Saya berikan maklumatnya dulu. Untuk Bapak Abdul Malik MPD lahir di Tuban 20 Oktober 1978. Dia menyelesaikan studi tahun 1996 sampai 2000. Dan menempuh program S2 jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Surabaya tahun 2002 sampai 2004. Penetika UM pada tahun 1998 sampai 1999. Dia juga meraih beasiswa PPA Pembangunan BPROM pada tahun 1996-1999. Makanya gjasyusuan itu dikfisakan kandilas tahun 2M tahun 1999-2019. Makanya sebuah satu masing-masing manifestasi keawapres mengawakuskan tingkat fakultas di-tua, dan makanya sebuah satu masing-masing kandilas tahun 2005. Makanya majanyan matematika di SMPI. mohon maaf, suaranya agak terputus-putus Ibu oh enggak, mohon maaf mungkin bisa ringan-nya saya lanjutkan Abdul Malik mengajar matematika di SMP Yayasan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2004 di SMP Ayasan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2004 tahun 2012 di SMP Kaltim Bontang tahun 2009 sudah sampai 25 dan di SMP Ayasan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2015 tahun 2015 ibu ibu suaranya tidak terdengar jaringannya agak mungkin jaringannya ya saya lanjutkan ibu, dilanjutkan dia meraih meraih ADP dan Depdiknas peningkatan kompetensi guru tahun 2002 sampai 2004 meraih juara 2 e-learning e-learning terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Bojonegoro dan meraih juara satu tingkat provinsi dalam rangka Lomba Pembuatan Media Presentasi Pembelajaran tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Selanjutnya dia menjadi instruktur nasional IN, guru pembelajar matematika tahun 2016, menjadi mentor guru pembelajar matematika tahun 2016, meraih juara satu lomba tindakan kelas PTK tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajar Guru PBG Bojonegoro oleh Exxon Mobil, meraih juara dua lomba media pembelajaran tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Belajar Guru Bojonegoro dan Exxon Mobil. Dia menjadi penulis ujian nasional UN Puspendik Kemalipu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dia juga menjadi penulis ujian sekolah berstandar nasional USPN Provinsi Jawa Timur tahun 2017, 2018, dan 2019. Beliau juga menjadi penulis AKM tahun 2020, juga penelah AKM dengan tiga sesi penulisan. Mungkin ialah CV dari Bapak Abdul Malik, yang sekarang juga menjadi pemateri di beberapa sekolah. Alhamdulillah jadwalnya padat, bisa menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri di Sekolah SMP Islam Al-Azhar DSD ini. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Malik untuk memulai materinya. Maksudkan Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertama, nggak perlu di-mute. Kita apa namanya, interaktif saja. Diskusi di awal nggak perlu di-mute dulu, nggak apa-apa, Pak. Awasnya. Sambil ngecek, tadi suaranya Bu Ika, jaringannya kayaknya nggak lancar. Kalau ini suara saya kedengeran apa-apa, Bapak Ibu? Baik, sebelum ke materi. Saya sampaikan memang jadwal saya tiap hari ada, Bapak Ibu. Kemarin yang tanggal 5-7 yang masih kosong, sudah terisi semua. Karena tujunya sudah diambil Tangerang. Saya nggak tahu, padahal saya ini pinginnya ini nggak patah lu sibuk, tapi kok tetap aja diundang, termasuk lembaga-lembaga tryout, dan lain sebagainya. Memang saya akhir-akhir ini jadi wanted, Bapak Ibu. Orang yang dicari-cari, nggak tahu kenapa. Orang Jogja ke sini, orang Bandung ke rumah saya, ngeresek ke rumah saya, dan lain sebagainya. Mereka ternyata mencari penulis AKM. Dulu ketika saya menjadi penulis UN tiap tahun juga nggak dicari karena penulis UN-nya banyak. Sekarang ini penulis AKM-nya itu sedikit. Ketika sedikit itu ada yang tidak mau, karena takut delik. Ada yang mau tapi tidak mampu membuat soal. Setiap kali workshop, kalau satu hari seperti ini, kadang-kadang buat satu stimulus, nggak ada yang sanggup satu workshop. Mintanya dua hari, baru bisa jadi soal. Nggak tahu, mudah-mudahan al-azhar nanti ini bisa jadi soal. Yang bisa jadi soal biasanya workshop-nya tiga hari. Kalau satu hari nanti kita lihat, mudah-mudahan di sini pemikirannya cepat. Nah, buat soal satu katanya sulit sekali. Kalau saya itu buat soal kemarin, setelah pelaksanaan AKM itu seratus dua puluh soal. Sudah tiga ratus enam puluh sekarang berarti. Nggak tahu kebiasaan buat soal. Cuma saya punya kelebihan, saya ini tidak mau di struktural. Nggak mau jadi waka, nggak mau jadi kepala sekolah. Karena sudah pengalaman teman-teman saya, kalau sudah di waka atau kepala sekolah, nggak sempat bikin buku dan lain sebagainya. Kemarin kejadian pada waktu penelitian AKM, mungkin Bu Ika tahu ada yang ter-delete di tahap berikutnya. Itu karena dua hal. Satu, karena dia tidak punya waktu. Ada yang migren, kepalanya pusing. Ada yang vertigo, Bapak-Ibu. Jadi nyerah. Ada yang karena dia waka sambil mengurusi PPDB, akhirnya soal 36 nggak selesai. Akhirnya tahap berikutnya dicoret. Ada juga yang dicoret, padahal dia longgar, itu karena kualitas soalnya. Nah, saya kebetulan dari awal sampai akhir menulis soal diundang terus sampai telah. Dan diatah saya menjadi penulis UNAS. Nah, ini kayaknya yang dicari orang-orang saat ini. Padahal saya ini sudah sembunyi di buju negara. Waktu maunya futsal, hobi saya nge-ban gitu, Bapak-Ibu. Ternyata saya masih diundangnya terus. Sebagai cerita sekilas, saya dulu mengajar pertama di SMP Yayasan Pupuk Kaltim. Nggak apa-apa, dibuka aja, Mbak. Yayasan Pupuk Kaltim. Lalu di SMKN Ngambon. Sekarang di SMA Model Terpadu. Ketika di Pupuk Kaltim, saya setahun itu bisa 20 kali keluar pulau, Bapak-Ibu. Bukan keluar kota, tapi keluar pulau. Paling sering ke Jakarta sama ke Bogor. Kadang-kadang ke Jogja, ke Surabaya. Tangerang baru sekali saya, kalau nggak salah, di Pustekom. Pustekom itu di daerah... Apa namanya? Ciputat, Pak. Ciputat. Nah, saya dapat juara di sana, Bapak-Ibu. Lomba Ileneng Buat. Saya tidur di mes sana. Kalau yang di Cisarwa sering sekali. Nah, ternyata istri saya protes, Bapak-Ibu. Keluar terus, saya tinggal terus. Akhirnya ya sudah, saya keluar dari Pupuk Kaltim, lalu menjadi pengennya daftar guru-guru madrasah. Di sini saya senang sekali ketemu guru madrasah. Guru apa? Al-Azhar ya, agamanya. Nah, saya mau mendekatkan diri. Sudah nggak sibuk seperti itu. Sehingga saya maunya bikin rumah di sebelah masjid. Ngajar-ngajar matematika di madrasah sambil sinau, fikir, nahu, sorob, dan seterusnya. Tapi ternyata sekarang nggak tahu dunia saya kembali lagi. Padahal sudah sembunyi di sini. Sudah masih kembali lagi ke habitat yang lama diundang. Tapi sekarang istri saya nggak masalah, Bapak-Ibu. Karena sudah di kotanya sendiri, Bujonegora. Kalau saya tinggal, nanti dia tinggal manggil mertua untuk menemani di rumahnya. Nah, ini cerita sekilas tentang saya. Tentang AKM, Bapak-Ibu. Memang kata Bapak tadi yang membuka acara, itu kebijakan dari pemerintah kita adaptasi. Nah, betul yang ini sebaiknya dan sangat bagus dan harus diadaptasi karena memang AKM ini luar biasa-biasa penulis UNAS dan AKM ini tahu bedanya. Mungkin yang guru matematika tahu selama ini kalau UNAS itu ada yang nggak kepakai. Contoh, bisa ngerjain integral, trigonometri, tapi dipakai apa di dalam kehidupan sehari-hari, nggak tahu. Nah, di AKM nanti jelas. Kemudian, Indonesia ini anak-anak kita, matematikanya atau numerasinya jelek. Karena yang ngajar numerasi atau ngitung hanya guru matematika semenjak SD. Guru agama jarang ngajar ngitung. Kalau sudah bab warisan dilewati. Bab ilmu paroet zakat dilewati. Guru laraga waktunya menghitung jumlah pertandingan ya dilewati. Jadi yang ngajar numerasi adalah guru matematika. Demikian juga guru literasi yang ngajar biasanya guru bahasa Indonesia. Guru matematika juga males itu selama ini ngajari literasi. Akhirnya, soal-soalnya pendek-pendek. Apalagi didukung oleh pemerintah bahwa waktu itu soalnya hanya isian singkat sama pilihan ganda. Sebelumnya kan PG saja. Sehingga hanya anak klik gitu tidak bisa berekspresi. Soalnya pendek dan nggak tahu untuk apa ke dalam sejarah ini. Saya juga nulis buku dari 2005. Menurut saya dan teman-teman itu bagus. Tapi nggak laku. Karena buku saya buku kontekstual. Guru-guru males pakai buku yang kontekstual itu. Padahal kontekstual itu, buku ini bisa dipakai aplikasinya dalam kehidupan sejarah ini. Maunya guru itu yang konvensional. Ada rumus, contoh, latihan. Sekarang buku saya dicari. Ini orang se-Indonesia ini buku saya. Nanti Pak Rizal yang sudah berhubungan tentang buku. Tidak hanya buku AKM, saya juga punya buku-buku. Yang lainnya yang kontekstual. Saya dulu belajar banyak dengan Martin Kanginan. Hampir selama seminggu di Hotel Cikini. Saya paling sering di Hotel Cikini, Bapak Ibu. Rutin. Kemudian dengan tim Erlangga dan teman-teman saya juga dibanyak di penerbit. Nah, buku-buku saya sekarang lagi banyak dicari karena kontekstual tadi. Nanti AKM itu menuju ke situ. Banyak lembaga nyari karena selama ini mereka nggak menemukan penulis yang cocok misalnya di lembaga tryout. Kadang-kadang itu ngawur kadang-kadang hanya sekedar soal pisah yang disampaikan. Nah, kalau saya dan Bu Ika ini juga tahu apa namanya dalamnya. Bahkan di laptop ini isinya soal-soal pusmenja. Cuma nggak mungkin kami sudah punya integritas dan nggak akan kami sampaikan. Cuma kami membuat apa namanya arahan-arahan yang kira-kira Bapak Ibu nanti tidak tersesat. Karena banyak sekali literasi atau buku ataupun apa yang ngapunan. Kadang-kadang menyesatkan. Padahal nggak seperti itu nanti AKM itu. Kemarin ada satu lembaga saya contohkan mengadakan tryout AKM. Soalnya kok soal Olimpiade sama soal Unas singkat singkat semua dan pilihan ganda. Ini kan menyesatkan nanti dikira AKM seperti itu. Kasian sekali sudah bayar-bayar mahal ke lembaga itu tapi tersesat. Nah, ini ilustrasi saya dari untuk di awal sebelum masuk ke materi. Nah, ini saya akan share screen apa memang betul anak-anak kita bahkan termasuk kita guru-guru ini apa namanya numerasinya kurang bagus. Nanti interaktif silahkan ada yang jawab karena disini ada tanya-jawab. Saya izin share screen ya Pak Ibu Ika ya. Silahkan, silahkan Pak. Nanti Bapak-Ibu silahkan jawab soal-soal yang ada disini. Apa powerpoint-nya sudah tampil ya Pak Ibu? Sudah, sudah Pak. Sudah Pak Malik. Saya tidak biasanya kalau secara tetap muka itu biarnya saya tampilkan powerpoint tentang saya tapi biasanya 2 jam tidak selesai. Jadi tentang biodata saja itu biarnya saya 2 jam itu tidak selesai slide-nya ada 100 atau 200. Nah, itu untuk menyemangkati saya dan peserta biasanya. Cuma ini tidak saya sampaikan langsung saja karena kita daring. Bapak-Ibu kita coba. Bapak-Ibu silahkan menjawab ya. Tidak saya dimutak ya. Karena mungkin teman-teman mau menjawab soal saya ini ya. Kalau bisa menjawabnya 1 detik atau 5 detik saja Bapak-Ibu. Tidak harus guru matematika semua guru bisa menjawab. 249 x 251 berapa Bapak-Ibu ya? Belakangnya 9, Pak. Belakangnya 9, Pak. 600. 600, Pak. Tidak boleh kambulator loh ya. Tidak boleh ngicir, tidak boleh polpen nih. Tidak, Pak. Belakangnya 9, Pak. 500. Jawabannya banyak, Pak. 500, Pak. Berapa nih? 500. Tidak sama aja dengan murid kita ya. Adel seperti ini harusnya 1 detik saja. Tengahnya kuadrat dikurangnya 1, 6, 6, 2, 4, 9, 9. Nomor 2, Bapak-Ibu, yang gampang lagi, gampang aja. Berapa, Bapak-Ibu, jangan lihat kalkulator. 1 detik. 925. 1225. 1225. 2225, salah, Pak. 925. 1225. Nah, yang jawab 1225 caranya gimana, Pak? Itu aja, yang tiganya ditambahin 1 jadi 4. 4 kali 3, 2. Guru matematika, guru matematika itu enggak aksi. Kalau lelah raga, Pak. Kayak isa kalau lelah raga, Pak. Kalau tak segeri tidak bukannya, Pak. Kalau guru musik, jawabannya bisa 1. 200. Nah, ketahuan sekarang bahwa yang ngajari matematika atau numerasi hanya guru matematika saja. Guru lelah raga harusnya ini gampang. Sekarang guru lelah raga agama bisa ini. Caranya, 3 kali kakaknya. 3 kali 4 kan 12. Gurunya mesti selama, Bapak-Ibu. Mesti 25. Jadi 12, 12, 25. Misalnya, kalau 95 kuadrat, 95 kali 95, 9 kali kakaknya kan 9 kali 10, 90. Akhirnya pasti 25. Harusnya guru anak bisa, mau cuma begitu. Cuma selama ini, kalau ketemu angka itu modelnya gimana gitu loh. Mundur duluan, menurutnya gampang. Oke, lanjut. Lanjut, Neck. Sudah paham ya. 3 kali kakaknya, 3 kali 4 kan 12. 12, 25. Ini Bapak-Ibu, 150 kuadrat, kurang 140 kuadrat. Aduh, pusing. Soalnya bahasa Inggrisannya, kok saya nggak bisa. Soal geografi aja, nggak bisa, Pak. 2,99. Habis ini guru geografi juga bisa menjawab ini dengan gampang. Setelah suka numerasi, Indonesia harus diberubah ini. termasuk Bapak-Ibu guru di sini. Kalau ini kakaknya yang mana ya? Berapa? 2,99. Caranya bagaimana, Bapak? Caranya betul? 150 dikurangi 149, itu satu. Dia pelatih OSN, Pak. Dia pelatih OSN, Pak. Kurang cepat dikit, Pak. Nah, ini kalau untuk guru, apa, untuk guru olahraga, kurang cocok ngajari seperti itu. Nah, sekarang saya beri contoh. Kalau 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, Bapak-Ibu hitung manual, gampang. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Tiga. Tiga. Karena 4 kurangi 1, nggak ya? Nah, padahal yang namanya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, itu berdua karena 2 tambahin 1, itu angka itu ditambahin aja, Bapak. 2 tambah 1, 3, gitu. Itu kalau jejer. Kalau angkanya jejer. Contoh, 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 10 tambah 9, 19. Nah, sekarang soal ini berapa, Bapak-Ibu? Tinggal lihat angka ini dengan jumlah. Jumlahin aja. 150 ditambahin 1, 4, 9. Berapa, Bapak-Ibu? 2, 9, 9. 2, 9, 9. Guru geografi harusnya bisa. Kalau jejer seperti itu. Saya geografi, Pak. Nah, kalau nggak jejer gimana nanti dulu saya punya ratusan trik seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, lanjut dulu. Ini gampang, ini. 95 x 36. 900. Berapa? 900. Cara. Suaranya nggak kebeneran Ibu tadi kayaknya samar-samar. 900, Pak. Caranya bagaimana, Bu? 900? Ketik di HP, Pak. 36 x 100. 35 kan kalau 4, cepek. 30 x 25 ditambah 6 x 25. Kalau caranya bakul-bakul atau penjual di sini, 36-nya ini dibagi 4, Pak. 36 ini dibagi 4. 36 dibagi 4 berapa, Ge? 9. 9. Terus di belakangnya dikasih 0, 2. Jadi 900. Perkalian 25. 100 itu seperempatnya 100. Mereka itu sudah menggunakan konsep itu. Ini saya lewati langsung soal cerita. Soal cerita nanti ini lewati dulu, biar nggak pusing ya. Ini kan nanti pusing kalau lihat-lihat angka ini. Saya cari yang soal. Nah, ini bendahara, bendahara sekolah. Kalau ada hitungan ini nggak usah kapulator, Bapak-Ibu. Pada suatu hari, bendahara sekolah akan membagikan bantuan dana sekolah kepada 37 siswa. Jika masing-masing siswa memperoleh bantuan Rp390.000, maka uang yang dikeluarkan bendahara berapa ya? Kalau bagi-bagi susah, Bapak. Kalau bagi susah, Bapak. Ini ngitung duet loh ini. Ini ngitung duet loh ini. Kalau nabat, kalau nabat, kalau nabat, kalau nabat, kalau nabat, kalau nabat, bagi-bagi susah. Kalau nabat susah ya, kamu terima gampang nggak? Bagi susah, proporsi susah. Ya, Pak. Berikan 37. Paling gampang ngurangi. 37 kali 39. Gunungin jatuh orang. Oh,nya kan 37 kali 39. Nah, 37 kali 39 itu tengahnya kuadrat dikurangi 1. Jadi 38 padat kurangi 1, berarti 1443. Tuh, gampang kan? Saya ulangi. Gampang, iyo gampang. Kalau ada angka 37 sama 39 kan tengahnya 38, maka caranya adalah tengahnya kuadrat dikurangi 1. Saya beri contoh yang gampang, Bapak-Ibu. 19 kali 21. 19 kali 21 tengahnya kuadrat dikurangi 1. 200 kuadrat, 400 kurangi 1. Berapa, Bu? 39. Pinter. Guru-guru Al-Azhar pinter. Kok nggak dari dulu ya di Azeri gini ya? Nggak boleh, langsungan. Terima kasih ya, Guru. Bunda Eva. Mereka pakai cara dulu ya, Bu. Nggak boleh langsung, instan. Ini disampaikan, disampaikannya otomatis setelah pemahaman konsep. Saya punya prinsip pembelajar matematika yang saya tarapkan ke anak saya juga, anak kandung, mungkin Bapak-Ibu juga, ada PK, HR, LSM. Saya ulangi, PK, yang kedua HR, ketiga LSM. Yang namanya PK itu paham konsep. Maka ketika penjumlahan 5 tambah 3, harus pakai betul-betul pakai apa? Klereng, jari, itu harus. Harus konsepnya harus tahu. Harus itu, harus aplikasi. Lalu kita tingkatkan, kalau sudah paham, itu HR, hafal rumus. Jangan lagi 5 tambah 3 sampai SMA pasti pakai klereng. Harus cepat. Tambah 3. Konsep tetap Bapak-Ibu. Demikian juga perkalian. 5 x 2, ya 2-nya sebanyak 5. 2 x 5, 5-nya sebanyak 2. Tapi lama-lama harus HR, hafal rumus. Sehingga seperti ini, saya kebetulan 40 kuadrat apal, Bapak-Ibu. Jadi kalau 38 kuadrat, ya 144. Kalau 39 kuadrat, 1521 itu apal. Padahal nggak ngapalin, Bapak-Ibu. Mungkin bisa ditiru Ibu Bapak di rumah untuk anak kandungnya. Pak Malik nggak ngapalin, tapi kok apal. Saya ketik itu, saya fotokopi jadi tiga lembar. Yang satu, saya tempel di sebelah TV. Yang satu, saya tempel di kamar mandi. Nah, saya sudah nanya kepada guru agama. Katanya kalau nempel perkalian di kamar mandi nggak apa-apa, katanya. Nah, akhirnya saya tempel di kamar mandi. Saya nggak pernah ngapalin. Setiap hari ketemu. Oh, kalau yang namanya, apa namanya, 37 kuadrat itu kayak rokok. Satu, tiga, enam, sembilan. Rokok tiga, enam, sembilan. 38 kuadrat itu ternyata angka empat triple. Satu, empat, empat, empat. 39 kuadrat itu seperti tanggal kartu ini. 1521. Tanggal kartu ini kan 21. Ternyata, sebenarnya apa-apa itu hanya masalah frekuensi. Kita nggak perlu ngapalin. Apal sendiri kalau kita sering ketemu. Nah, akhirnya ternyata terpakai di dalam numerasi dari saya, dalam hidupan sehari-hari setelah konsep itu saya sampaikan. Nah, masalah frekuensi itu seperti ini, Bapak-Ibu. Seperti ini kita ketemu di Zoom. Besok kita ketemu di Ancol, misalnya. Maka Bapak-Ibu akan pangkling. Pak Malik apa enggak, ya kan, gitu. Tapi seandainya, Bapak-Ibu ini ke Ancol terus ketemu anak kandungnya, yang nyusul ke Ancol, masa apa tanya dulu, ini anakku apa enggak, ya? Padahal kita nggak pernah mengapalkan wajah anak kita. Karena tiap hari ketemu. Nah, seperti itulah numerasi. Kalau sudah terbiasa, literasi atau numerasi itu enteng. Dan ternyata manfaatnya itu kita bisa berpikir cepat dan lain sebagainya. Nah, bernalar dan lain sebagainya. Itu ala AKM. Masih bermain-main dulu, Bapak-Ibu. Sebelum ke AKM, saya taruh yang cerita saja. Nanti guru matematika ini dulu. Ini ternyata guru olahraga. Kalau kelas meeting, ternyata ngitung ini lama. Padahal ini satu detik, Bapak-Ibu. Habis ini bisa setelah ketemu saya. Pak Puko sedang membuat jadwal pertandingan sepak bola antara kelas dalam rangka kelas meeting. Nah, kita kan serang kelas meeting. Mungkin wakil kesesuaan juga. Jumlah kelas yang bertanding sebanyak 12 kelas. Sistem pertandingan pakai sistem gugur. Kalau sistem kompetisi nggak berber, kayak Liga Inggris nanti. Nah, pada kelas meeting tersebut, akan memperobotkan juara 1, 2, 3. Berapa banyak pertandingan? Jumlah pertandingan seluruhnya kelas meeting itu sampai juara 1, 2, 3. Tunggu Bapak-Ibu dijawab 1 detik. Oh, ternyata sama dengan yang di sini ya. Kayaknya nggak bisa cepat ya. 12. Berapa? 12 ya. Dari mana, Pak, caranya, Pak? Tinggal dibagi 2-bagi 2 aja. Ternyata setelah saya ajarin segini, Bapak. Jumlah pertandingan itu adalah sebanyak kelas itu atau sebanyak tim itu. Kalau 12 ya 12 pertandingan. Kalau di sekolah Bapak ada 37 kelas ya 37 pertandingan. Ngapain dihitung? Sehingga ketika kita membuat kelas meeting, bisa membagi. Misalnya nanti 17 kelas, berarti kan 17 pertandingan. Kita akan pakai 3 hari, maka seharinya kita harus ambil 6 pertandingan, 6 pertandingan, terakhir 5 pertandingan. Kadang-kadang kita menggunakan, apa namanya, menggunakan wasi dari luar. Sehingga harus membayar. Atau gurunya yang menjadikan wasi ada apa namanya, transword untuk wasi. Maka kita hitung 17 pertandingan. Kali ini 12, berarti 12 pertandingan kali wasitnya 50 ribu. Itu untuk membuat proposal. Siapa tahu anak-anak kita nanti bekerjanya di tempat seperti itu. Nggak tahu apakah mereka jadi panitia Liga Inggris, Liga Sepanyol. Ngitungnya juga agak cepat ketika ketemu Piala FA. Nah, dan lain sebagainya. Kita bekali semua ilmu kita, sehingga ngitung seperti ini nalarnya agak cepat. Kenapa? Ini kan gugur. Berarti setiap kali gugur, satu pertandingan di sebelah tim. Sebenarnya ada satu tim yang nggak pernah kalah, yaitu tim juara. Kenapa kok nggak 11 pertandingan? Karena ada perbutan 3 dan 4. Sehingga menambah satu pertandingan lagi. Nah, itu nalar kita sebenarnya. Bukan rumus cepat. Tapi setelah kita tahu, jadi seperti rumus cepat. 20 tim ya, 20 pertandingan. Sebenarnya saya nalar dulu tadi. Gugur satu, satu pertandingan. Berarti gugur totalnya 11 tim pasti ini. Berarti 11 pertandingan, ditambah juara 3, 4. Kemudian Bapak-Ibu yang nanti bagian kelas meeting cepat ngitungnya. Ini enggaknya kelas meeting, siapa tahu. Kejuaraan bulu tangkeh dan sebagainya. Saya cari yang cerita, yang nomor 19. Saya pernah jualan galon, Bapak-Ibu. Saya di Pupuk Kaltim. Setelah di Pupuk Kaltim, karena orang tua dan istri pengen saya balik ke kampung, saya tuban, istri saya Bujonegoro. Terus terang waktu itu saya atau penduduk, saya di Pupuk Kaltim, di Bujonegoro tinggal 300, Bapak-Ibu. Akhirnya saya jualan galon ini. Dan saya ngitung ini pakai nalang. Pak Andi membeli beberapa air galon untuk dijual kembali. Dia membeli 14 galon isi ulang dengan harga Rp3.000 per galon. Dan 14 galon Cleo dengan harga Rp17.000 per galon. Berapa uang yang harus dibayarkan Pak Andi? Ini ngitungnya jangan lama-lama. Lama-lama, lima detik. 28. 28. Karena matematika nalarnya cepat mungkin ya ini. Ada yang ngitungnya salah karena dia menghitung Rp14.000 x Rp3.000, Rp14.000 x Rp7.000, dihitung akhirnya dia lama. Apalagi enggak pakai kalkulator dan kertas. Caranya gimana, Bapak-Ibu? Rp3.000 x Rp17.000 aja. Betul. Ini sistemnya apa namanya? Asosiatif. Jadi karena sama-sama Rp14.000, pikirkan aja Rp3.000 x Rp17.000-nya. Sehingga ketemu Rp20.000. Nah, baru Rp20.000 itulah. Dikalingan Rp14.000, Rp280.000. Seringkali saya ketika beli galon ini, tukang galonnya itu ngitung pakai kalkulator salah, Bapak-Ibu. Tidak hanya sekali. Bisa 5-10 kali waktu itu kesalahan dia. Kesalahan dia itu menguntungkan saya. Harusnya saya bayar Rp280.000, Rp280.000 saya bilang saya bayar Rp260.000. Diskon, Pak. Kenapa, Bapak? Ada diskonnya kayaknya itu. Terus saya bilang gini, cek ulang. Tidak di cek. Di cek ulang, oh iya, Pak, salah hitung. Padahal saya nggak pakai kalkulator. Saya pakai ini. Termasuk ketika AC apal kuadrat, pernah galon itu Rp17.000. Harganya Rp17.000. Berarti kan Rp17 kuadrat. Karena saya apal Rp28.000, Rp28.000, satu detik hitung, dia pakai kalkulator. Insya Allah pencet dia waktu itu. Insya Allah kalau di sini, di Al-Azhar, ini saya sangat, apa namanya, mungkin searah dengan saya, kalau ada uang seperti itu, uang haram. Kata Bapak kandung saya, Rp500 itu akan menutupi rejeki kamu. Yang bisa bernilai miliaran dan lain sebagainya. Rejeki-rejeki yang lain. Kadang-kadang saya sampaikan ke anak murid saya di sekolah, kadang-kadang bagi mereka yang suka mencuri, penghapus, adang-kadang polpen, enggak tahu kalau di Al-Azhar, mungkin mudah-mudahan enggak ada itu. Di beberapa sekolah ada itu, mencuri penghapus. Miliknya temannya, dia bawa. Nah, Rp500.000 itu akan mengelilingi rejeki kamu. Lalu saya ajak ke logika nalarnya. Misalnya, nanti ketika kamu sudah dicap sebagai pencuri, meskipun hanya Rp500.000 atau penghapus tadi, maka ketika saya, nanti teman kamu itu punya perusahaan butuh karyawan, dan kamu melamar di sana, ditolak, lalu kamu tipe pencuri. Kemudian, kalau ada teman ceweknya yang cantik, suatu saat suka sama dia ketika sudah bekerja, maka ketika dia mau nembak si ceweknya, mungkin akan ditolak. Karena dia dari dulu sudah dicap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau pencuri. Nah, itu saya menawarkan ke sana atau saya logikakan ke sana. Nah, ketika kita mengajarkan, mencicipkan karakter atau sikap anak. Yang enggak tahu, saya yakin kalau di Al-Azhar, mungkin sudah lebih daripada yang di sekolah-sekolah negeri, seperti di tempat-tempat kami ini. Terakhir, Bu Rani sedang beli belanja di supermarketnya Bravo namanya. Dia membeli 39 dos Aqua untuk persiapan pentas seni. Jika harga Aqua gelas tadi itu 25 ribu per dos, berapa uang yang harus dibayarkan Bu Rani di kasir? Mungkin ditang, Bapak-Ibu? 0,75. 40. 40 kali 25 dikurangi 25. Mantap. Ya, ternyata Al-Azhar. Kesan kemuk mulu ini, Dai. Suaranya masuk bulu. Ada kok suara bulu. Iya. Berapa, Bapak? Kayaknya sedang hitung tadi. Yang empat, 40 kali 25. Dikurangin satu. Hasil akhirnya? 975. Empat kali, serius itu aja, 900. 975. 975, 40 kali 25 ya. Ini yang hitung, guru matematikah sama apa? Bukan ini, enggak ya? Bukan, saya geografi. Guru fisika, Pak, sama guru. Saya tata Bogak. Saya tata Bogak. Ibu-ibu kalau ngitung duit cepat. Ya, pakai 40 ribu, Pak. Pakai 40 dos ya. Sehingga 25. 20 liru yang bukan 40 kan 1 juta. Dikurangi 25 ribu. Ayo usaha. Cocok kita. Pak, kita jangan terpaku dikit-dikit kalkulator. Dikit-dikit hitung. Oke, ini ilustrasi di awal. Masih banyak sekali. Mudah-mudahan, tadi minimal yang, nanti Bapak-Ibu yang kelas meeting hitung jumlah pertandingan kalau buat proposal enggak saya di kalkulator ya, misalnya, atau setting berapa pertandingan kalau 20 kelas. Saya stop screen dulu. Saya akan buka yang. materi A.H.M. Ini gambar apa, Bapak-Ibu? Gambar apa ya? Turuk. Di mana ini ya? Yang dekat rumah curuk. Curuk kembar itu. Di C.C.N. Air terjun di mana? Nggak ada yang tahu ini. Ini di Tupan, Bapak-Ibu, di dekat rumah saya. Namanya air terjun melirip. Bisa di cari di internet. Bagus di sana. Di atasnya dia ini adalah sumber mata air berawak. Cocok nih buat guru-guru jalan-jalan. Kalau mau minum ya, kalau mau minum ya, minum langsung dari sumber penuhnya langsung enggak apa-apa. Ke sana bawa gelas, nggak saya bawa apa, langsung diminum enggak apa-apa. Di atas ini ada sumber mata air. Kalau yang di kanannya ini, gambar ini adalah gambar di Mojo Semi, ternyata ada ini. Jadi kalau saya jalan-jalan, saya foto jadi soal. Kemarin saya nongkrong di suatu jembatan di Cinegoro, saya foto sudah jadi soal. Misalnya Pak Malik nongkrong di jembatan Sosro di Wokong mulai jam 8 sampai jam 11 malam. Maka berapa persen Pak Malik nongkrong? Dari 3 per 24 jam 1 per 8. 12,5 persen. Soal gampang ternyata. Kenapa susah ada-ada Bapak Ibu yang saya Wokso ingat? Dan di sini nanti cepat. Baik, saya mulai dari biodata saya tadi yang agak tersenggat ketika Bu Ika ya. Ini saya dari Dibuan, pelahiran 7-8. Saya pernah di SMP Yayasan Bokal Tim, SMA-YASM Bokal Tim, SMKN Ngambun, SMA model terpatu sekarang. Dan saya nggak pernah mau mengajar SD, paling berat SD. Di Yayasan sana kan ada TK, SD, SMP, SMA. Saya nggak mau di SD. Jadi paling rendah di SMP jenjangnya. Ini sekilas prestasi saya yang saya tampilkan kalau di slide satunya yang saya bilang 2 jam banyak. Tapi ada yang tingkatnya lebih rendah. Ini yang saya waktu itu di Tangerang, yaitu Pustekom, Nasional Media Pembelajaran Dikmenung di Jakarta. Waktu itu di Bogor, Cisarwa. Kemudian Gupres, Juara Kaltin, lalu ikut finalis nasional, kayaknya peringkat 4. Lalu di Bujonegoro, SMK, ikut lagi, dan seterusnya. Yang jenengan cari saat ini adalah yang terakhir saya adalah penulis AKM 2019. Sebelumnya, tiap tahun saya adalah penulis UNAS 2017, 2018, 2019. Kalau di Jawa Timur, waktu itu USBN-nya itu dikontrol oleh Provinsi. Saya juga tiap tahun membuat soal. Ketika 2020 diapus USBN, diganti namanya USB BKS, khusus Jawa Timur. Nanti 2021 apa. Kemudian, AKM. Kalau kita membaca seperti ini, langsung kita simpulkan bahwa nanti Bapak-Ibu yang di sini mohon, ada dua alasan yang untuk mengajar AKM, jangan alasan pertama, yaitu alasan pertama adalah biar anak AKM-nya bagus. Sehingga nama sekolah atau nama gurunya bagus. Jangan itu. Itu nomor dua. Di balik ya. Tapi, dengan mengajar AKM nanti, ambil tujuan yang kedua yang akan saya sampaikan ini, yaitu menyiapkan anak didik kita di dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi, kesimpulan dari ini adalah kecakapan, kecakapan, bermasalah, kata itu. Contoh tadi, nanti kalau dia nanti menjadi pengelola Liga Inggris yang ngitungnya cepat. Siapa tahu dia dari manajer di supermarket ngitungnya cepat. Jadi, kepala sekolah ketika bendara ngitung, bendara pakai kalkulator, kepala sekolahnya tinggal ningguin aja sudah tahu, 39 kali tugas di juta satu detik sebenarnya. Nanti, kalau anak kita nggak siap, bisa saja kan dibohongi, salah hitung, dan berakibat fatal. Siapa tahu seperti itu. Itu hanya contoh-contoh kecil. Termasuk saya punya kakak ipar, saya contohkan aja, ini kejadiannya, dia kerja di Surabaya, pembuat gipsun, Bapak Ibu. Gipsun itu yang dipasang di atap. Suatu hari, dia mendapat job di sebuah gedung besar di Managdu, diminta membuatkan les secara melingkar di atap. Les. Les itu hanya pinggirnya saja. Minta yang harganya mahal sekitar 1 juta per meter, lesnya itu. Karena gedungnya itu mau dibuat bagus. Lengkaran itu, ukurannya, diameternya 7 meter mintanya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh atau kakak saya sebagai menjual gipsunya tadi, minta uang berapa kepada mereka untuk membayar les? Mungkin dijawab, Bapak Ibu. saya ulangi, membuat les sebuah lingkaran gipsun dengan diameternya 7 meter, per meternya harganya 1 juta rupiah per meternya. Berarti, dia harus kita pembayar berapa? Tanpa pakai avlator, dihitung sekilas. Kok nggak ada suaranya ya? Apa nggak kedengeran suara saya ya? Kedengeran, Pak. Mikirnya lama, Pak. Kan mikirnya... Iya. Yang guru matematika, apa rumusnya? Jadi ini, jangan nanya guru matematika saja. Semuanya. Buktinya kakak saya tadi membutuhkan. Padahal dia nggak guru matematika. Dia bekerja di masa. Rumusnya keliling lingkaran, apa rumusnya keliling lingkaran? 2PR. 2PR. Atau yang lainnya yang lebih gampang karena diketahui diameter, Bu? Pd. Pd. Betul. Pd. Pnya berapa? Pnya? 22 per 7. Kali diameternya berapa? Diameternya? 7. 22 per 7 kali 7 berapa? 2. 22 kali kan 1 juta. 22 kali kan 1 juta, pintan? 22. 22. yang dilakukan kakak saya adalah dia manjat, kemudian benangnya itu diputer sepanjang lingkaran tadi, lalu benang itu diturunkan, ditarik, diluruskan, dihitung pakai meteran. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. Memang dulu sekolahnya waktu itu salah paradigma, termasuk guru-gurunya. Ngapain belajar integral? Ngapain belajar rumus-rumus lingkaran? Nanti kamu kerjanya nggak butuh integral, nggak butuh turunan, nggak butuh trigonometri. Insya Allah kalau dia alajar, beda. Tenan ini, di tempat saya yang dipelosok, itu guru-gurunya ngomong gitu. Ngapain belajar rungan anak-anak kita nanti paling-paling jadi kuli? Itu beberapa di sekolah yang dipelosok di sini, bukan di... Masya Allah. Paling-paling kerjanya di bengkel. Pemikiran anaknya sama. Kebetulan ini saya ngajar di SMK dulu. Makanya pemikirannya sama. SMK nggak kuliah. Dia nanti kerja di bengkel. Nggak perlu integral. Nah paradigma ini harus kita ubah. Baik dari siswa maupun gurunya. Bapak, kandung saya menyampaikan, saya sampaikan di sini, kalau bisa semua ilmu itu kamu bisahi. Semua ilmu harus bisa. Ngecat. Nyangkul. Saya diajari semuanya. Ngecat rumah, dinding. Nyangkul kalau buat selokan. Gitar, sepak bola, matematika. Mana yang nanti dipakai di dalam kesesuaian hidup? Siapa tahu anak-anak kita nanti jadi dokter, jadi presiden, jadi Kiai. Di mana saya kebetulan di Pondok Alika Malang, dulu lima tahun di rumahnya Pak Azim Mujadi. Jadi, kalau ketemu Kiai-Kiai, Kiai itu yang paling nggak disuka adalah ilmu faroed. Ilmu falak. Sehingga kadang-kadang bab yang sederhana, bab warisan, dan sebagainya dilewati. Mungkin di sini saya mencoba bertanya. Kalau guru agama sudah tahu mungkin. Kalau misalnya Pak Ali meninggal, yang ditinggal adalah istri dan ibu kandungnya, kemudian satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Bagaimana membaginya? Kalau guru agama mungkin Pak sudah paham. Yang guru non-guru agama. Mungkin dijawab, Bapak-Ibu. Pak Ali meninggal, yang ditinggal adalah satu anak laki-laki, satu anak perempuan, istrinya, dan ibu kandung. Laki-laki kalau nggak ada suaranya, ini mikir apa nggak kedengeran. Saya bingungnya itu. Pada ngitung, Lip. Oh, ini belum sampai ngitung, Pak. Cuma bagaimana capanya. Bipik selam. Karena murid saya yang kelas 12 setelah saya tanya, itu dia nggak bisa ngitung. Berarti dia nggak diajar oleh gurunya. Kalau guru agama saja nggak ngajar, nggak mungkin itu guru matematika bahasa Indonesia mengajarkan itu. Nah, di sekarang ini saat ini, guru matematikanya nggak paham tentang Bapak Agama Waris tadi. Guru agamanya paham Bapak Waris, tapi nggak bisa ngitungnya. Termasuk zakat dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita atau orang Indonesia kadang-kadang warisan bentrok terus, zakat nggak mau membayar, karena ya itu mungkin dia nggak tahu cara ngitungnya. Nanti di sini ada contoh. Kebetulan saya membuat soal di buku itu juga Bapak Waris. Yang kebetulan saya paskan dengan yang Islam. Misalnya, kalau tadi berarti yang kita bagi, mungkin yang guru agama sudah bisa menjawab bahwa ibunya yang kita kasih dulu sebesar 1 per 6. 1 per 6 bagian. Lalu istrinya dikasih 1 per 8. Setelah membagi ke istrinya 1 per 8, sisa. Nah, sisanya dibagi 2 anak, anak laki-laki dan perempuan dengan cara? Laki-laki 2, perempuan 1. 2 banding 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Mudah-mudahan setelah dengar DAKM begini, guru matematika juga minta agama, fisika, dan lain sebagainya memahami itu. Sedangkan guru agama juga memahami numerasinya. Tidak hanya guru agama, baik geografi. Terus kemudian tadi olahraga. Sehingga hitungan-hitungan yang didapat di Malar dengan cepat itu menjadi tidak lambat. Dan dalam hal ini kita tidak ketinggalan sama negara-negara maju dalam hal SDM, sumber daya manusia. Next. Ini yang disampaikan tadi, UN akan diganti dengan AKM. Ada literasi membaca yang selanjutnya akan disebut literasi, literasi matematika numerasi. Banyak buku yang beredar, bahkan lucu. Saya ketika penulisan di Postmanager itu bulan Juli sampai September, ada buku yang sudah terbit di bulan Mei. Berarti mereka sangat-sangat ngarang. Bahkan sampai judulnya itu ngarang. Mereka hanya berdasarkan soal Tisa. Ada yang namanya literasi sain. Judulnya saja sudah kacau. Saya lihat dalam bukunya, Anggur Adul, saya sampai sedih. Ini bagaimana nanti, kayak kalau Pak Gini Terus kan menyesatkan. Mereka nggak mempentingkan kualitas, tapi sesat. Yang penting dia mencari keuntungan. Yang penting berjudul AKM, dicari orang. Nggak mikir isinya. Mudah-mudahan yang di sini nanti nggak tersesat tentang materi-materi AKM. AKM bukan bisa. Cuma bisa dijadukkan acuan untuk AKM. Jelas materinya beda. Siapa yang ikut AKM nasional? Seluruh tersesatan pendidikan. Tapi tidak semua siswa. Yaitu siswa kelas berapa kalau SMP? AKM nasional? Belok, Pak Selilan. Kelas delapan. Apakah seluruh anak siswa kelas delapan? Tidak. Tapi dipilih secara kaca. Siapa yang memilih, Bapak-Ibu? Kalau sekolah. Guru bidang studi. Bukan. Yang memilih adalah Dapodik Pemerintah di Aca. Jadi, kita nggak bisa memilih 45 siswa, lalu kita bimbel, nggak bisa. Misalnya gitu. Atau kita persiapkan. Karena jadi harus kita siapkan keseluruhannya. Jadwal AKM sudah disebutkan oleh Bapak tadi sekitar Maret 2021. Hari pertama, literasi 90 menit sama survei karakter. Hari kedua, numerasi 90 menit sama survei lingkungan belajar. Ini yang SD, mungkin yang punya anak kandung SD, bulan Agustus, literasinya 75 menit, numerasinya 75 menit. Lebih sebentar. Bapak-Ibu, mungkin dari pemerintah, itu belum meralukan sosialisasi secara resmi. Itu karena masih ada kemungkinan-kemungkinan perubahan. Jadi, kalau Bapak-Ibu membaca, saya punya ratusan file atau PDF tentang AKM, saya kasihkan jenengan semua. Mungkin pusing. Ada file yang kontradiksi. Pada awal-awal file yang muncul, yang keluar AKM misalnya adalah kelas 4, 8, 11. Saya ulangi, 4, 8, 11. Di file yang berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, itu menjadi 5, 8, 11. Nah, terus, kalau jenengan punya anak kandung SD, terus kapan ini yang benar? Kelas 4 atau 5? Nah, itu kan membingungkan. Nah, yang betul adalah kelas 5, karena sebenarnya pada waktu itu pemikirannya, yang kelas 4 itu, misalnya di bulan April, masih kelas 4, ternyata karena dilaksanakan Agustus, anak kelas 4 itu sudah naik menjadi kelas 5. laporan AKM nasional tidak untuk individu siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah. Jadi nanti, berapakah nilai AKM di al-ajar? Berapakah nilai AKM, bagaimana AKM di daerah serpong? Nah, siswanya itu tidak memperoleh, memperoleh apa namanya tadi? Kayak dulu ujian nasional kan dapat nilai, tapi sekolahnya. Nanti ini yang dilihat oleh masyarakat mutu sekolah. Itu kita jadikan tujuan kedua, bahwa sekolah ini bagus, tapi yang pertama adalah kita menyiapkan anak didik kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, dengan mungkin satu amanah atau satu pesan yaitu bahwa ketika kita nanti meninggal, ada tiga hal yang tidak putus pahalanya, selain amal jariah dan doa anak soleh, apa Bapak-Ibu yang satu? Ilmu yang berkata. Mudah-mudahan itu yang dijadikan di hati. Jangan ketika ngajar. Baru nomor duanya sekolah ini tampil bagus itu nomor dua menurut saya. Yang nomor satu ini yang sudah, yang harusnya terpatri di hati kita, bahwa ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak itu. Sekarang saya masuk ke pengertian AKM. Sekilas adalah AKM itu bernalar dengan bahasa, bernalar dengan matematika, yang disebut numerasi. Anak-anak kita nanti akan dihadapkan dengan info-info berupa in, berita, beripa sastra. Nah, itu bagaimana mereka membaca atau menalar bahasa itu atau info-info dengan benar. Kadang-kadang info salah itu sudah bikin salah paham dan kekacauan. Salah nalar dalam menghitung juga mengakibatkan kekacauan. Misalnya seperti tadi saya contohkan saja yang sekilas tadi bahwa saya pernah beli barang dengan uang Rp50.000, kembaliannya Rp85.000. Pernah terjadi itu. Saya nggak tahu nalarnya bagaimana uang Rp50.000, dihitung pakai kalkulator, kembaliannya kok jadi Rp85.000. Waktu itu saya beli Rp15.000. Seharusnya mereka penjual itu kan paling tidak kembaliannya pasti di bawah Rp50.000. Kan harusnya seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan tidak kecil. Ini hanya contoh kecil kalau dibesarkan, kalau di bendara pemerintahan dan sebagainya, kalau terjadi salah hitung bisa berakibat di inspektorat dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita siapa itu di antara mereka, ada yang di bidang keuangan dan sebagainya. Jenis AKM yang sudah mencuat yang paling dibahas adalah AKM nasional ini, yang kelas 8, 5, 11, yang kelas 8 atau SMP. Dan Bapak-Ibu guru sudah harus memulai mengajarkan atau melaksanakan AKM kelas kelas 2 sampai 12. Bapak-Ibu guru yang membuat soalnya mungkin dilaksanakan di akhir tahun atau sudah mulai disisipkan di kuis atau di ulangan harian. Nanti sudah menggunakan AKM kelas. Nah, soalnya bagaimana nanti bentuknya bagaimana kita akan bahas. Kemudian 12 ini masih wacana AKM sertifikasi bagi yang membutuhkan. Nah, saat ini yang paling digembar-gemburkan yang AKM nasional ini, yang disiapkan. Nah, Bapak-Ibu, sebelum ke contoh soal, maka saya sampaikan dulu bentuk soal AKM ada 5, mencocokkan PG, PG kompleks, isian singkat, korean. Kalau UNAS hanya ada 2, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Ini yang bikin Indonesia kurang maju. Pilihan ganda tinggal klik, padahal belum tentu misalnya benar, itu bisa saja kebetulan. Atau ngelirik jawaban sebelah. D, C. Lalu isian singkat. Maksudnya biar rentuk mikir, tapi bisa saja ngelirik sebelahnya. Jawabannya 4, 15. Nah, itulah Indonesia. Kalau bisa, yang sekarang mau dijadikan acuan oleh AKM, itu ada mencocokkan PG kompleks dan korean. Di mana PG kompleks ini prosentasinya besar sekali. Kalau di SMA kemarin 60%. Nah, ini PG kompleks. Nanti PG kompleks kayak apa kita lihat. Literasi. Tidak saya jelaskan, kurang lebih sudah paham tentang literasi. Kemudian, di dalam, ini kita berbahasa Indonesia. Kalau membuat soal literasi, membuat wacana atau stimulusnya ada tech info dan tech sastra. Ada informasi, ada sastra. Nanti ada contohnya. Level kognitifnya, menemukan informasi, interpretasi integrasi, terakhir evaluasi dan refleksi. Ini biasanya nanti guru bahasa Indonesia membuat soal seperti ini. Yang non-bahasa Indonesia, yang kalau kebagian literasi, misalnya sejarah, geografi, nanti tadi bisa membuat soal tech, apa namanya, sastra atau informasi. Misalnya informasi guru laraga apa, misalnya. Liga Champions ini diikuti oleh tim-tim juara, peringkat sekian-sekian. Di Liga Inggris, peringkat 1 sampai 4, dan lain sebagainya. Di Liga Eropa, itu informasi nanti diperlukan, diperlukan, sampai ke soal, berdasarkan wacana di atas, maka misalnya jumlah tim yang mengikuti Liga Champions adalah, itu di literasi. Kontek literasi, ada personal, sosbud, saintifik. Nanti saya bandingkan dengan numerasi. Numerasi bedanya sedikit, kalau numerasi, saintifiknya dipecah. Scientific intra, scientific extra. Kalian kalau ketemu di numerasi. Pengertiannya enggak saya baca, seperti halnya literasi, insya Allah, numerasi paham, gampangannya menghitung ya. Kalau ada yang bertanya, MAPEL apa yang dilaksanakan dalam AKM? Itu banyak pertanyaan. Kalau dulu kan, UN apa saja MAPEL-nya? Kalau di SMP, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA ya? Eh, apa kalau di SMP? Ya, betul Pak. Betul ya? Nah, terus sekarang nanti apa? Gantinya ujian nasional MAPEL apa? Tidak MAPEL. Tapi literasi dan numerasi. Mungkin gampangnya begini, numerasi itu apa ngitung? Apakah yang ngitung itu hanya ada di pelajaran Matematika? Tidak. Tadi sudah saya sebutkan. Ada pelajaran agama yang ngitung. Ada pelajaran olahraga yang ngitung. Pelajaran prakarya yang ngitung. Nanti ada soal tunggal, ada soal grup. Yang banyak adalah soal grup. Hari ini kita latihan soal grup. Di mana soal, karena hampir 95 persen soal grup. Soal tunggal itu hampir seperti UNAS, satu soal itu. Nah, sekarang banyak perubahan soal grup. Ada satu stimulus, cerita panjang. Dari stimulus itu akan diberikan tiga soal. Ada yang PG, PG komplek, isian singkat misalnya. Ini tugas Bapak-Ibu nanti membuat soal. Nah, ini arah-arahannya. Yang Matematika sudah paham, yang Matematika seperti ini. Nanti yang kalau enjelangkan membuat soal tentang numerasi, domennya itu bilangan geometri data aljabar. Bilangan itu seperti bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan-bilangan negatif, pecahan, desimal, itu bilangan. Apa-apa yang terkait dengan angka bilangan seperti itu, bilangan cacah itu masuk di bilangan. Geometri, mungkin siapa tahu Bapak-Ibu nanti membuat soal di domen geometri. Itu bangun, misalnya kayak bangun datar, persegi, persegi panjang, kemudian bangun ruangnya limas, kubus. Data, data itu seperti min median modus, rata-rata itu. sama peluang. Kemudian aljabar, aljabar itu persamaan linier. Rasium, persen. Nanti guru-guru yang apa namanya, yang non matematika kalau membuat soal, pengen aljabar saja, boleh tentang persen. Nanti saya buka contohnya, persen itu yang kayak mana soalnya. Lanjut. di AKM masih ada L1, L2, L3. Tidak dihapus L1-nya, tapi persentasinya sedikit L1-nya, yang banyak L2 dan L3. Yang sudah memahami tentang levelnya takusunomi belum, L1 itu terdiri dari C1, C2, L2 ini C3, lalu L3 ini adalah soal hot, C4, C5, C6. Ini yang paling banyak di L2 dan L3. Nanti Bapak-Ibu guru membuat soal latihan numerasi, boleh yang personal, boleh ambil yang sebut, scientific, inta, ekstrem, nanti ada contohnya. Personal sekilas seperti ini. Personal itu, soal itu seakan-akan, siswa menjadi seorang yang ada di dalam soal itu, atau lembaga yang ada di dalam soal itu. Contoh misalnya, Pak Andi akan membuat, misalnya, ruangan berbentuk balok. Dia akan menjadi Pak Andi, itulah personal. Jadi yang dibuat di Bos Mencer, nanti personal itu seperti itu, seakan-akan menjadi seseorang di situ. Soal sebut, seperti pasar, tempat wisata, kayak tadi. Nanti akan saya buat, saya tampilkan contohnya. Scientific intra, itu adalah sain yang kembali ke bidang matematika. Nanti dari sebuah bangunan diarahkan ke bentuk kubus, itu intra. Kalau extra, itu seperti, apa namanya, kaitan numerasi ke bidang sain. Contohnya kalau di SMA, biologi, fisika, kimia. Kemudian bisa ke dokteran, teknologi, kesehatan. Itu scientific extra. Saya kemarin membuat soal, misalnya, tentang fisika, maka saya harus apal musimu fisika. B sama dengan S per T, HT sama dengan H0, plus V0 T min setengah GT kuadrat, dengan G adalah 9,8. Dibulatkan menjadi 10. Nah, sampai sini dulu, sebelum ke contoh soal, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Semoga moderator, memfasilitasi tanya jawab dulu. Ya, silakan. Oke, mohon gue silakan, Bapak Ibu, yang ingin bertanya, sebelum kita latihan soal. Atau langsung contoh dulu. Monggo, sebelum latihan soal. Belum, belum latihan, belum latihan. Belum latihan. Saya sampaikan contoh soal dulu nanti. Oh ya, masih contoh soal. Gua Hjening, mungkin walaupun. Oke, mohon gue yang mau bertanya, silakan. Ya, saya pengen tanya, sebenarnya pertanyaannya sih, bukan pertanyaan ini ya, saya pengen nanyanya, kalau dari contoh-contoh soal yang tadi, yang sudah disampaikan, saya rasa-rasanya, saya sih sudah connect ya. Artinya, ketika membuat soal itu, ada hubungan aplikatif di lapangan. Misalnya, seperti kalau misalnya saya mau bikin soal tentang gerak, tentang gerak, itu saya tampilkan ketika seseorang sedang berolahraga. Ketika orang sedang berolahraga. Kemudian saya, saya menampilkan pertanyaan di situ. Maaf, maaf ya. Di sini yang webinar ada dua orang. Oke. Jadi suaranya agak gabung. Jadi, yang saya mau tanyakan secara to the point aja, artinya, soal-soal di masa lalu juga kurang lebih sama ya Pak? Halo. Ya, sudah Bu. Kurang lebih sama ya Pak, soalnya ya. Dengan masa lalu itu yang mana, Bu? Misalnya, kalau kita bikin soal di SMP Al-Azhar, ketika kita bikin soal, itu harus ada stimulus. Stimulus, kemudian stimulusnya itu kalau di Al-Azhar, itu harus yang mengena pada yang kita kerjakan sehari-hari, keseharian gitu. Jadi, istilahnya, anak-anak ketika menangkap stimulus itu sudah langsung apa namanya, connecting sama apa yang dia kerjakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal melihat soal itu, berarti nggak boleh lagi bikin soal to the point ya Pak ya. Misalnya, tiba-tiba ujuk-ujuk yang ditanya adalah ini gitu kan. Sepertinya, soalnya, kalau saya bilang, saya agak aneh juga kalau ada soal seperti itu ya. Tiba-tiba, misalnya, terputus suaranya, Oh gitu. Oke deh, saya cukupkan aja deh, kalau suaranya putus-putus. Oke, makasih, Rijal. Oke, Ibu, nanti akan lebih jelas saya tampilkan contoh soal AKM setelah ini. Yang tadi, yang saya tampilkan pertama bukan soal AKM, tapi tadi soal apa namanya intro saja. Ngecek-ngecek tentang ngitung-ngitungnya Bapak Ibu Guru. Contoh AKM belum. Nanti abis ini ya, saya langsung share screen ya. Mulai yang... Iya Pak, langsung dicontoh. Saya Pak, tanya dulu Pak. Oh, mau tanya dulu. Ya, Monggo. Iya, saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Balik, saya hormati. Saya pernah mengikuti simulasi mengerjakan soal AKM ya. Waktu, tahun-tahun lalu. Terus, di pikiran saya itu, kalau saya bikin, saya bahasa Indonesia Pak, pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan, kalau literasi itu, kita udah biasa ya. Soalnya-soalnya, saya udah lihat-lihat, saya cari-cari, kebanyakan di internet juga, isinya emang literasi aja. Sedangkan yang saya kerjakan waktu itu, ada numerasinya. Nah, saya sendiri untuk numerasi agak-agak ini ya, lemah gitu ya. Apalagi untuk, kalau saya membuat seperti itu, sepertinya saya kok kayaknya nggak mampu gitu ya. sedangkan saya contoh-contohkan, kok kemarin-kemarin, soal-soal AKM itu, kalau literasi sih, kita juga udah sering bikin seperti itu. Artinya, tidak ada perbedaan gitu. Kalau misal, apakah, apakah nanti kalau AKM bahasa Indonesia, itu harus ada numerasinya, kelihatannya sih kayak, tematik gitu ya Pak ya. Materinya bahasa Indonesia, bisa, tapi di dalamnya ada ada matematikanya, ada geografinya juga, ada biologinya aja, juga ada gitu. Sehingga, kalau misalkan saya mau ngajarin ke anak, kita bahas soal AKM, saya sendiri kok kayaknya kurang mampu untuk menyampaikan yang berkaitan dengan numerasi. Nah, menurut Bapak, gimana coba yang yang benar itu, apakah untuk pelajaran bahasa Indonesia itu harus ada numerasinya juga, ataukah benar-benar cuma literasi aja yang seperti biasanya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Saya jawab Bapak-Ibu ya. Nanti di AKM, ada hari pertama literasi, itu tidak menghitung. Hari kedua, mereka numerasi, mereka menghitung. Nah, terkait dengan Bapak, Ibu, guru nanti, ketika membuat soal di sekolah, atau dalam hal ini, AKM kelas, gampangannya adalah ulangan harian, Pak, dan sebagainya, bagaimana? Sesuaikan dengan proporsi masing-masing. Contoh, agama, guru agama, mungkin numerasinya sedikit, karena hanya bab-bab itu saja yang ngitung, literasinya yang banyak. Bahasa Indonesia, 100% literasi, tidak apa-apa. 100% literasi, tidak apa-apa. Nanti kalau mau dibunggui sedikit numerasi, saya ajarin. Lalu, matematika, 100% numerasi, tidak apa-apa. Fisika, 50% numerasi, 50% literasi. Nanti sesuai proporsi. Jadi, jangan salah paham bahwa habis ini kita membuat soal semua ada ngitungnya. Atau 100% ngitung semua, tidak, Bapak. Geografi yang ngitungnya sedikit nanti. Yang lainnya, literasi. Nanti akan saya bukakan contoh literasi dan contoh numerasi dan literasi. Nah, yang pertama yang saya sampaikan adalah yang numerasinya saja. Jadi, guru bahasa Indonesia tadi, Ibu, dengan 100% literasi saja, tidak apa-apa. Yaitu teksastra dan teks, apa namanya, teksastra dan teks informasi. Informasi. Tapi nanti seandainya, ingin dikasih numerasi dikit untuk latihan, apa namanya, di dalam soal, itu tidak masalah di, apa namanya, di soal, di soal AKM kelas, termasuk bahasa Inggris. Mungkin sebagai contoh langsung saja, guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu membuat teks, apa namanya, tentang cerita bahwa si Ali berangkat sekolah, pukul 7.45, sampai sekolah 8, lebih 2.5, berapa menit dia nyampe, setelah dari teks yang cerita panjang, intinya, dia berangkat sekolahnya jam sekian, nyampe jam sekian, maka itu sudah numerasi, Bapak Ibu, yang di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi, pakai teks Inggris, misalnya cerita apa, itu satu contoh. Nah, proporsi numerasinya sedikit sekali, tidak apa-apa. Kebanyakan literasi. Sedangkan mapel-mapel yang lain, selama ada numerasi yang meskipun sedikit, hari ini kita latihan. Makanya tadi betul, memang berat membuat soal numerasi, karena memang kita males ngitung selama ini. Habis ini kita paksakan. Yang ngajar numerasi atau ngitung, jangan guru matematika saja. Nanti anak didik kita tidak siap. Anak Indonesia ini berat, kalau bersaing. Karena yang ngajar selama ini, mereka ngitung hanya ketemu guru matematika, di mana ketemunya seminggu berapa kali. Padahal seantinya semua guru mengajarkan numerasi di bidang masing-masing, dan di kehidupan sehari-hari yang mereka tempuh, maka harusnya mereka lebih siap di dalam kehidupan. Contoh, guru fisika. Saya kan kemarin waktu ngajar di Ngambun, itu 45 kilo perjalanannya. Maka saya harus menggunakan kecepatan rata-rata berapa biar saya sampai sekolah. Atau dibalik, kecepatannya saya, standar saya itu 50-60. Maka saya berangkat enaknya jam berapa biar saya sampai sekolah. Maka saya harus menghitung betul di mana V sama dengan S per T itu. Atau dibalik T adalah S per V. Nah, ini disampaikan ke anak-anak. Kalau jalan kamu lurus, maka kamu rata-rata sekian kecepatannya. Kalau nggak bisa cepat, mau lambat, maka kamu berangkatnya itu harus sekian jam sebelum bel masuk. Nah, itu dipraktekan betul. Nah, mereka menghitung. Sehingga anak-anak kita nggak ada yang ketinggalan sekolah. Baik, mungkin sebaiknya saya contohkan soal numerasi AKM dulu ya. AKM yang terkait numerasi. Tadi ada empat konteks. Nanti kita akan jalanan buat soal konteksnya bisa personal, bisa sosbud, bisa scientific intra, scientific extra. Ini contoh yang personal. Misalnya aja yang buat soal guru prakarya. Materinya atau konten di numerasi kan tadi juga ada empat. Dilangan, aljabar, geometri, dan data. Ini misalnya di aljabar tentang rasio. Perbandingan. Jadi Bapak-Ibu yang guru prakarya, rasio. Membuat soal tentang roti tawar. Roti adalah bla bla bla. Anak-anak nanti harus mengalami literasi seperti ini. Seret panjang di dalam soal AKM misalnya. Panjang. Baru masuk soal. Soalnya ada tiga. Numerasi pasti tiga. Yang ini menjodohkan. Yang tengah PG komplek, yang apas PG. Kembali ke atas. Namanya stimulus. Stimulus bisa saja dibaca wacana. Dengan judul roti tawar. Di sinilah letak kelebihan atau perbedaan kelebihan seorang anak yang literasinya bagus atau tidak. Membaca begini, ada yang lambat. Ada yang membaca gini sekilas. Sudah tahu. 300 gram tepung roti. 1,5 sendok makan. Itu membuat satu loyang. 180 gram tepung kandung. Lalu ketika membuat soal... Suaranya hilang. Halo. Halo. Tidak ada suara. Terputus. Terputus. Mungkin selang. Ya Bapak-Ibu sambil menunggu Pak Malik. Jadi mungkin saya bisa simpulkan. Tadi tidak semua... Untuk guru MAPE selain matematika pun itu bisa menggunakan soal numerasi. Karena setiap pelajaran itu pasti ada hitung-hitungannya. Meskipun cuma... Proporsinya cuma sedikit sekali. Seperti itu. Seperti di pelajaran prakarya. Seperti ini. Kan juga ada tata buga gitu ya. Di SMP. Nah, itu... Apa namanya? Ada hitung-hitungannya. Menakar. Kemudian berapa... Berapa takaran yang harus disajikan. Seperti itu. Kalau misalkan buat satu resep, 300 gram. Kalau lima resep, berapa gram. Nah, seperti itu kan juga menghitung di pelajaran prakarya. Seperti itu. Kemudian untuk PCUK, misalkan berlari. Misalkan butuh lari 200 meter. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Itu juga selain pelajaran matematika, di pelajaran lain pun dibutuhkan untuk berhitungnya. Seperti itu. Nah, coba nanti dipikirkan sambil menunggu contoh-contoh soal yang akan disajikan oleh Pak Malik. Jadi, mungkin bisa dipikirkan materi apa yang ada literasi dan numerasinya. Literasinya di situ ada pelajaran itu sendiri. Pelajaran itu untuk dibuat stimulusnya. Jadi, pelajaran misalkan, pelajaran agama misalkan, pelajaran agamanya itu dibuat stimulusnya. Kemudian, oh iya, ini Pak Malik, WA saya terlempar dari Zoom. Biar nanti persiapan lagi. Nanti untuk soal-soalnya bisa, untuk soal agama juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Soalnya agama, seperti itu, nanti misalkan ada hitungannya, dimasukkan juga di dalamnya, tidak apa-apa. Tidak, hitungan pun tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi, murni literasi saja, tidak apa. Nah, nanti untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Pak Malik. Seperti itu. Nah, untuk yang pilihan ganda kompleks, itu ada dua macam, Bapak-Ibu. Ada yang benar-salah, dan ada yang lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Malik. Yang dijelaskan Pak Malik itu, beliau memberikan contoh untuk soal SMA. Jadi, pilihan gandanya ada sampai E, A, B, C, D, E. Sambil menunggu Pak Malik masuk lagi. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke contoh soal, Bapak-Ibu? Itu soal harus ada gambarnya ya, Bu? Ya, seharusnya. Seharusnya ada gambarnya. Tapi tidak ada gambarnya pun tidak apa-apa. Tapi wajib ada judulnya. Jadi, ada judulnya. Stimulus ini, judulnya apa? Jadi, ada judulnya, baru stimulusnya. Kalau gambar, ada gambar. Tidak ada gambar, tidak apa-apa. Ya, soalnya kalau bahasa Indonesia, banyakkan gambar itu, soal saja sudah panjang banget ya. Kita bergambar, habis-habisin. Habis. Nanti di AKM, kan itu ada stimulus grup. Satu stimulus untuk tiga soal. Tapi tampilannya nanti, satu stimulus, satu soal. Nanti soal berikutnya, stimulus yang sama, soal yang lain. Nanti ada stimulus yang sama, soal yang lain lagi. Jadi, untuk tiga stimulus itu, untuk tiga soal. Kalau sudah paham stimulusnya, sudah tidak usah baca lagi. Tinggal mengajakan jawabannya. Seperti itu. Tapi, stimulusnya sama. Harus ada judulnya, Bu. Tidak apa-apa. Tidak ada gambarnya. Baik, Ibu. Mau bertanya begini. Berkenaan dengan soal yang ada stimulusnya, kan di sana ada wacana dimunculkan. Selalu, apakah setiap di dalam satu wacana yang tadi Ibu bilang bahwa harus dari tiga pertanyaan atau pertanyaan grup itu, apakah itu bisa berlaku, tidak harus mapel matematika saja, atau memang harus selalu berlaku literasi dan numerasi? Apakah seperti itu? Satu pertanyaannya. Yang kedua, kalau di UN itu, kan dimunculkan perujian permata pelajaran. Apakah kalau yang di AKM itu cukup hanya satu kali ujian, tetapi dalam jumlah soal misalnya, kalau saya pernah lihat di situs web, numerasinya saja bisa sampai seratus sekian soal. Apakah sepatu atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus, Bapak. Nah, untuk yang nasional, jadi ini kan ada asesmen nasional, asesmen nasional itu di dalamnya ada AKM. Nah, ini untuk yang nasional, ini hanya ada dua, literasi dan numerasi. Tapi, ada yang AKM kelas, jadi sekolah yang mengadakan AKM itu sendiri, jadi bukan nasional. Untuk yang nasional hanya dua, numerasi dan literasi, seperti itu. Nah, untuk yang kelas, itu nanti mungkin setiap mapel, itu ada AKM-nya sendiri-sendiri. Jadi, tidak harus yang ada hitungannya, seperti itu. Kenapa, Bapak? Apakah yang dimaksud dengan AKM kelas itu adalah USBN, seperti itu, atau pengganti PTS, atau bagaimana, Bu? Sekarang itu kan konsep penilaian itu adalah penilaian akhir semester, ada penilaian akhir semester, gitu ya, akhir tahun. Apakah itu yang dimaksudnya AKM matel, atau apa, gimana? Ada AKM kelas. Teknisnya, ya, ada AKM kelas. Untuk teknisnya masih belum dijelaskan lebih lanjut, Bapak. Jadi, hanya untuk bersiap-siap saja. Jadi, untuk teknisnya nanti di bulan apa, seperti apa, itu masih belum dijelaskan dari kemendikbudnya. Nah, nanti untuk persiapan saja, jadi semua mapel juga harus bisa membuat AKM ini. Untuk teknisnya masih belum. Untuk kelas 8. Jadi, kelas 9, ya. Yang kelas 8 ini yang AKM, assessment nasional ini, Bu, kelas 8. Mungkin yang kelas 9 bisa, yang AKM kelas itu. Tapi untuk teknis yang AKM kelas masih belum dijelaskan, Bu. Lebih lanjutnya. Boleh nanya, Bu? Iya, monggo. Bapak Sandi. Biasanya kan kalau nulis soal itu berurutan KD, ya Bu, ya. Biasa kalau jaman dulu, jaman dulu, ya. Jadi, kan KD 1 x 2 nulisnya itu berurutan, kemudian juga disuaikan. Nah, kalau sekarang mengacu ke AKM, kemungkinan tidak berurutan pun tidak masalah, ya Bu, ya. Artinya, kalau misalkan kita bercerita, bercerita, atau mungkin stimulus, berarti kan nanti pertanyaannya itu kan muncul dari cerita, ya Bu, ya. Dan bisa saja, dan bisa saja menjadi, misalkan kita tentang cerita tentang pengukuran, tapi nanti muncul kecepatan, misalkan. Macar yang lain, G. Bisa, seperti itu. Iya, bisa. Tematik, Bapak. G. Jadi, kalau dulu kan memang harus KD ini di kelas ini, gitu ya. KD ini di kelas ini, atau di materi ini, semester gasal dan semester genap, itu sudah di, sudah di vlog, di, apa namanya, diputuskan harus ini, seperti itu. Nah, di AKM ini, memang ada batasan, ada batasan materinya, tapi kita bisa tematik dengan materi yang lain, seperti itu. Dan materi yang lain itu, harus siswa prasyarat, siswanya sudah dapat, seperti itu. Jadi, misalkan pelajaran di semester ganjil, kemudian dimasukkan ke soal semester genap, itu tidak masalah, seperti itu. Tapi kalau misalkan soal di semester ganjil, tapi materinya masih semester genap, itu kan kasihan anak-anak, seperti itu. Jadi, nanti bisa tematik, bisa tematik untuk materinya. Bahkan, lintas pelajaran pun boleh. Seperti itu. Ini Pak Malik sudah masuk, mungkin bisa dilanjutkan, Pak Malik. Monggo. Pak Malik. Sudah kedengeran suara saya, Bu, ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Monggo. Kedengeran, Pak. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Ini saya masih memberi contoh masing-masing, apa namanya, masing-masing konteks, ya. Nanti ya personal. Ini yang tentang rasio dulu. Kemudian, dari sini nanti anak-anak akan bertanya. Soal yang Jinan buat dulu, soal yang Jinan buat adalah tentang personal, ini Bu Olip. Jadi, Bu Olip akan berencana memotong satu loyang roti tawar menjadi tujuh potong. Jika dia ingin membuat roti tawar sebanyak 42 potong, maka banyak gula yang diperlukan, maka dia melihat lagi stimulus di atasnya. Nah, angka-angka di sini, Bapak-Ibu. Ini saya mengambil dari internet persis. Memang adonannya seperti ini. Jadi, kalau diperhatikan betul ya, seperti ini. Nanti ada angka-angka yang kita tidak bisa tahu persis ada, nanti nomor dua, maka kita membuat angka-angkanya yang rasional. Nah, seperti ini nanti dia akan menghitung, karena 42 potong, berarti dia membutuhkan 42 bagi 7, 6 loyang. Kalau 1 loyang itu 1,5 sendok gula, maka kali 6 loyang, maka dia harus mencampurkan 9 sendok di dalam roti itu. Ketika dipraktekan di dalam kehidupan sehari-hari, siapa tahu anak kita ada yang kerjanya di koki, di sebuah hotel, atau di sebuah hotel. Anak-anak kita kadang-kadang perkalian koma juga salah yang salah. Lalu, PG komplek. Bapak-Ibu nanti membuat soal PG komplek ini, karena 50-60 persen nanti harus membiasakan. Maka njenengan setiap satu stimulus harus bikin PG komplek, Bapak-Ibu. Nanti tugas njenengan hari ini, kalau misalnya bikin satu stimulus, harus ada PG komplek. PG komplek itu bagaimana? Seperti ini contohnya, jika Bu Oli akan memotong 1 loyang roti tawar menjadi 6 potong, dan dia ingin membuat roti tawar 30 potong, maka pernyataan yang benar, maka dia akan membaca semua pernyataan di sini, 5. Contoh, tepung roti yang diperlukan untuk 1.500. Dia akan ngitung. Ketika benar, harus dicentang benar di sini, dicentang. Kalau salah, jangan dicentang. Bedanya dengan PG. Kalau tadi PG itu jawabannya A, ya selesai. Kalau ini ternyata, kalau misalnya benar, maka dia harus berpikir yang pernyataan 2. Ngitung lagi, gula yang diperlukan 45 sendok. Kalau benar dicentang, kalau salah tidak. Dan seterusnya. Nah nanti, dalam PG komplek ini, pernyataan yang benar itu tidak satu dan tidak seluruhnya. Berarti bisa 2, 3, 4. Untuk jumlah pernyataan yang di SMP, itu bisa 3 pernyataan, 4 pernyataan, 5 pernyataan. Maaf tadi yang di atas, ini untuk contoh SMA. Kalau SMP, 4 pilihan ganda. Nanti akan saya buka file yang satunya. Ini kan tadi masih peranung. Saya keliru buka mungkin ini. Ya Pak, ini soal SMA. Tapi ini soal SMA dan SMP sama untuk apa namanya, soal rasio. Di SMP dan SMA ada. Cuma jumlah pilihan gandanya tadi yang SMA. Sekarang contoh sosbud, misalnya tentang tempat wisata, ada tag seperti ini. Nanti dia menghitung persen di sini. Main persen. Di SMP keluar, persen di SMA juga keluar. Ini sekali lagi nanti untuk SMP sampai D saja ya. Untuk SMP sampai D. Nanti akan saya buka bukunya yang sudah jadi sampai D. Nah sekali lagi, ini kan harus bikin PG Komplek. PG Komplek pernyatanya bisa 3, 4, 5. Kalau PG Komplek. Lalu di sini ada resening. Ini yang bisa dikeluarkan oleh guru geografi. Tentang tempat-tempat wisata. Kemudian tentang apa ya? Geografi itu. Angka-angka yang terlihat geografi, letak geografis itu kadang-kadang muncul angka nomerasi di situ. Scientific intra sekarang. Yang terkait dengan matematika. Kalau di SMP, matematikanya sampai ini enggak buka? Sampai menghitung diagonal bidang. Bidang datar, Bapak. Ya, menghitung diagonal bidang datar kalau SMP. Ini kebetulan ada cerita yang nanti saklarnya itu di tengah pertemuan dua dinding. Pojokan tapi tengah-tengah sini. Pojok tengah. Lampunya di tengah atap. Kalau saya baca gini, seorang tukang sedang merenovasi sebuah ruang yang berbentuk ubus. Tukang tersebut memasang sebuah lampu di tengah atap. Kita bayangkan di tengah atap. Memasang saklar di tengah pertemuan dua dinding. Berarti pojok sana pertemuan dua dinding. Selanjutnya, dia akan menghubungkan lampu dan saklar tersebut dengan kabel. Ini anak didik kita, bahkan kita kadang-kadang beli kabelnya kebanyakan. Atau kurang. Yang paling sering, Bapak-Ibu, kalau beli kabel daripada kurang, mending dilebihin. Akhirnya kan terbuang sia-sia. Karena numerasinya jelek. Akhirnya ibu-ibunya marah istrinya. Ini buang-buang uang aja kabel, harusnya beli 6 meter, malah beli 10 meter. Ini di kehidupan Zari sering ketemu. Mungkin akan banyak hal-hal yang terbuang, karena kita numerasinya jelek. Bapak-Ibu yang di rumah, suami-suami, kalau beli ini, nanti Bapak-Ibunya dimarahi istrinya, kabelnya kebanyakan, buang-buang, nanti bales sama Bapaknya. Saman sendiri juga nggak bisa ngitungin. Akhirnya gegar di rumah. Nanti soalnya ada tiga menjodohkan, ada lagi PG komplek. PG komplek selalu ada, yang terakhir adalah resoning. Coba kita lihat soal ini. Diketahui tinggi ruang tamunya 5 meter. Jadi kita bisa bayangin, kubus itu 555 semua. Tukang tersebut akan memasang kabel. Ini di kehidupan Zari-Zari kan. Kabelnya dari saklar ke lampu. Saklarnya di pojuan tadi. Sehingga kabel tersebut nempel dinding dan atap. Sehingga biar rapi kan, di nempel dinding, dipakuan. Biar nggak ngelewer. Tukang tersebut beli kabelnya 5 meter. Ini salah satu contoh pertanyaan resening. Apakah kabel yang dibeli cukup? Beri alasanmu. Saya mau nyuruh ngitung Bapak Ibu di sini, nanti kasihan. Saya langsung hitungkan. Maka cara menghitung, dia kan harus menghitung dari tengah tadi ke atas dulu ke atap. Karena tingginya ruangan 5 meter, berarti naiknya sudah 2,5 meter. Lalu, dari pojuan atap itu kan langsung ke tengah lampunya, ke tengah-tengah atap. Berarti menghitung setengah diagonal bidang. Keluar ya, Bu Ikaya. Kalau setengah bidang datar itu kan ya. Kalau misalnya 5, persegi yang sisinya 5, berarti diagonal bedangnya berarti berapa? 5 akar 2. Kan R akar 2 kan? Nah, 5 akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1,4. Berarti 7 meter. Berarti dari pojuan ke tengah lampu, itu berarti 3,5 meter. Berarti lampu yang dibutuhkan adalah tadi naiknya 2 meter, lalu menghilangnya 3,5 meter, berarti total 6 meter. Berarti nanti sisa menjawab, tidak cukup. Berikan alasannya karena seharusnya banyaknya kabel yang dibeli atau panjang kabel yang dibeli minimal 6 meter. dengan dia menghitung diagonal bangun datar tadi. Nah, ini kalau di bagi hidupan sehari-hari, ternyata kita yang sampai tua kadang-kadang males ngitung. Gini, akhirnya beli kabel dilebihin. Untung kalau lebih. Kalau kurang repot, satu harus membalik lagi beli, menghabiskan bensin dan waktu. Yang kedua, kalau disambung itu jelek. Kadang-kadang karena nggak mau disambung, akhirnya kabel yang 5 meter lebih simpan. Nah, akhirnya kita sia-sia di dalam kehidupan. Ini masih hanya beli kabel di rumah. Kalau kita, misalnya di sebuah gedung yang besar, anak didik kita nanti bekerja di kontraktor, pemborong. Itu kan lebih jauh lagi. Nah, scientific extra. Ini ke bedang tipa. Tepatnya fisika. Di situ ada S. Di sini ada rumus. Diketahui jarak dan waktunya kecepatannya nggak ditemukan. Nanti pertanyaan numerasi ini adalah ke min median modus, karena data. Kalau yang membuat soal guru matematika, maka rumus ini ditampilkan. V sama dengan S per T, nggak apa-apa. Jadi ini dituliskan di sini, seperti saya. Saya guru matematika. Lalu anak-anak menghitung kecepatan dengan rumus yang telah diberikan oleh soal lagi. Tetapi kalau yang membuat soal AKM ini adalah guru fisika, atau guru IPA yang mau mengajarkan ini, ini jangan ditulis. Rumus V sama dengan S per T jangan ditulis. Sehingga anak-anak harus apal rumus itu, sehingga dia mengerjakan rumus kecepatan dengan V S per T dengan rumus itu sudah di bidang fisika. Lalu setelah ini ketemu semua, maka dihitung rata-rata modus median. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Jadi siapa yang membuat soal, maka beda caranya. Pak, izin, Pak. Kalau nanya, Pak. Oh, enggak. Eh, kalau risiko, Pak. Nyariko, Pak. Enggak, Pak. Mungkin kalau ngulang penjah seberipun soalnya, Pak. Bagaimana, Pak? Saya ngulang penjah, Pak. Kalau nggak pakai rumus-rumus kini. Karena rumusnya beda, Pak. Bahasa Indonesia, please. Bahasa Indonesia. Ini akibat kopinya nggak nyampe, Bu. Guru penjah. Guru penjah ada numerasinya. Saya nanti, nanti saya patah di bukunya ada. Tapi saya ceritakan sekilas tentang soal penjah, Pak. Guru penjah harus membantu AKM dalam hal misalnya data. Data min median modus. Itu adalah kelasmen Liga Inggris, Pak. Ariko. Saya kemarin membuat buku itu. Kelasmen Liga Inggris, misalnya kita ambil empat tim teratas. Liverpool, Lemu, Chelsea, Manchester City. Dari situ, siapa tahu anak kita itu jadi wartawan, komentator, yang akan bilang bahwa untuk masuk Liga Champion, maka rata-rata nilai yang harus diperoleh oleh klub Liga Inggris adalah sekian. Maka anak harus menghitung rata-rata nilai empat tim tadi. Demikian juga kelasmen kemenangannya, Pak. Liverpool menang 19 kali, City menang 18 kali, Chelsea menang sekian kali, dan MU menang sekian kali. Maka, komentator atau wartawan akan bilang, untuk masuk Liga Champion minimal, rata-rata harus menang sekian kali. Di buku saya, kalau nggak salah ada itu. Soal tentang kelasmen Liga Inggris. Itu guru lah raga. Jadi, ketika menyampaikan misalnya, apa namanya, rata-rata tentang Liverpool dan sebagainya soal-soal itu. Nah, saya kebetulan tidak tahu penjas itu materi saat ini apa. Nah, kalau saat ini materinya, misalnya tentang bangun datan ada, Bapak? Bola, Bola Bapak Iw. Bola futsal sama bola, apa namanya? Cepak. Itu kan kurangnya beda. Bid, ya? Bapak, Ipsa menanyakan mungkin diameter bolanya atau volume bola dengan rumus yang macam-macam, kan? Jadi, Pak Riko, bisa nanyakan volume bolanya itu, Pak. Itu sudah minta diajarkan berapa volume bola yang futsal, berapa volume bola yang diketahui diameternya sekian atau jari-jari bolanya itu. Itu di bedang olahraga. Jadi, kadang-kadang kita infonya tentang apa namanya? Tentang olahraga di bangun datar. Itu berarti masuk materi geometri. Kalau yang tadi rata-rata nilai, Pak, itu bisa di data. Nanti kita bukakan, nanti habis ini file yang kedua adalah tentang buku-isi buku yang lebih komplit contohnya. Saya yang terakhir di slide ini adalah atau di file ini adalah tentang guru agama dulu. Guru agama ketika mengajarkan, Bap, saya nggak tahu materi saat ini apa. Misalnya ini waris karena kan saya yang tahu tentang apa namanya, contoh di hitungan adalah waris sama jakat. Nah, ini waris. Gambarnya kuburan ya, menakutkan nih gambarnya. Pak Suto adalah kepala rumah tangga dan seterusnya. Dengan literasi ini nanti anak-anak akan membaca soal ini. Alih waris yang ditinggal Pak Suto adalah ibu, istri, satu anak noyo dan satu anak perempuan bernama Siti. Bapak-Ibu, ini rahasianya kalau mau membuat soal bisa jadi tiga. Satu, dua, tiga. Maka bedakan uang yang menjadikan warisan. Jangan ditaruh di stimulus. Jadi, jangan ditaruh di sini warisannya 72 juta. Kalau di sini sudah 72 juta, maka jenengan akan kesulitan membuat soal satu, dua, tiga. Yang kedua, banyaknya anak saya bedakan. Di sini nomor satu anaknya dua yaitu Noyo dan Siti. Sedangkan di nomor dua saya ubah anaknya Anto, Susi, Santi. Jadi nanti jenengan bisa berkreasi di tiga soal. Nanti yang nomor tiga, anaknya Suto, anaknya siapa ini? Ede, Winda, Ranti. Uangnya berbeda 72 juta. Baik, saya kembali ke soal nomor satu. Kalau yang membuat soal ini guru matematika, angka-angka ini disebutkan, Bapak, ibu mendapat seperenam, istri mendapat seperelapan, sisanya Noyo dan Siti dua banding satu, sisanya. Kita sudah mengajarkan ilmu itu. Tapi kalau yang membuat ini adalah guru agama, setelah kita kasih materi, ini jangan disampaikan di soal. Langsung saja ahli warisnya adalah ibu, istri, satu anak laki-laki Noyo, dan satu anak perempuan Siti. Silahkan bagi sendiri dengan materi Islam, apa namanya, pares yang sudah diajarkan oleh guru agama tadi. Mereka sudah mempunyai materi bahwa istri dapat seperelapan, ibu seperenam, sisanya dua banding satu. Nah, ini yang kalau membuat guru agama, jangan dituliskan angka-angka ini. Baik, untuk memperoleh lebih jelasnya, saya buka yang yang Pak Ibu, apakah luar ya? Pak, sebentar Pak Malik, mau nanya boleh? Boleh, boleh. Apakah setiap narasi yang dimunculkan apapun mapelnya, selalu ada tiga pertanyaan itu? Artinya pilihan ganda, pilihan ganda komplek, dan yang satunya lagi? Kalau numerasi di AKM pasti tiga soal Pak. Satu stimulus, tiga soal. Bentuknya ada lima Pak. Bisa saja yang tiga. PG komplek, PG isian singkat saja. Nanti gantian di stimulus berikutnya. Isian singkat, PG komplek, urean. Pokoknya ada PG kompleknya. Setiap stimulus, itu bisa satu PG komplek, bisa dua PG komplek. Saya ulangi, satu stimulus, itu tiga soal, khusus numerasi. Kalau literasi, itu satu setemulus, itu bisa lima, sembilan, sebelas soal. Literasi. Nanti guru bahasa Indonesia membuat cerita, nanti apa namanya, apa namanya, soalnya bisa, berapa tadi? Lima, sembilan, dua, sebelas, itu guru bahasa Indonesia. Tapi khusus yang numerasi, betul, tiga soal. Di sini nanti akan kelihatan di buku ini Pak, enggak ada, ya nanti buku ini buku numerasi, judulnya adalah numerasi SMP, maka pasti nanti tiga soal setiap stimulus Bapak. Kita cek ya. Pak Malik, mau tanya dong. Silahkan, silahkan. Kalau misalnya fisika itu kan dari satu gambar ada sedikit yang diketahui, nanti kan yang ditanyakannya banyak tuh, biasanya A, B, C, D, gitu kan, dan itu kan terkait semua ya. Kalau salah di A, maka di akhir pasti salah. itu bisa enggak dibuat jadi satu nomor, dua nomor, jadi bukan A, B, C, D, gitu loh. Jadi kayak tadi, jadi dapet tiga soal, gitu. Iya, satu stimulus harus jadi tiga soal, kalau numerasi. Harus jadi tiga soal. Tiga soal, berarti kalau fisika kan misalnya gini, dikasih gambar, mobil tadi ya, kemudian dicari, ditanyakan. diketahuinya cuman sedikit, tapi ditanyakan ada percepatan berapa, berapa kecepatannya, terus dikembangkan lagi dengan soal hotnya. Misalnya, bisa enggak kalau misalnya dibalap oleh mobil dengan kecepatan yang sekian, kira-kira terbalap atau tidak itu, biasanya kalau di fisika kan hanya dijadikan apa ya, tentukan A, percepatan, B, kecepatan. Nah, A, B-nya itu bisa dijadikan soal ya. Jadi soalnya, jadi satu, dua, tiga gitu maksudnya. Iya, betul. Nanti dari satu stimulus tadi, nanti A harus dipecah jadi tiga soal, di mana tiga soal itu salah satu atau duanya harus PG komplek. Sekarang, nanti akan lebih jelas kalau saya buka yang ini, Bu. Inilah numerasi untuk SMP, nanti ada bilangan aljabar geometri data. Kurang lebih seperti ini, AKM untuk anak-anak. Nah, nanti ini sudah sampaikan, di buku ini sudah kalau menjenengan nggak punya definisi AKM apa, literasi apa, ada di buku ini. AKM artinya, literasi nggak saya cari di internet, numerasi artinya apa. Kontennya apa saja, bilangan, aljabar sudah ada di buku. Nanti Pak Rizal yang, kalau ada apa-apa, silakan langsung hubungi Pak Rizal. Kalau berkenaan dengan buku. Geometri data. L1, L2, L3, itu sudah tertulis di sini. Konteknya ada personal, sosbud. Tadi kalau misalnya mendengarkan saya, pasti ada yang lupa. Maka lihat saja di buku ini, Scientific Intra Extra. Jenis soal, ada tunggal, ada grup. Di mana satu stimulus, pasti tiga soal. Untuk numerasi, bu, ya, numerasi. Pasti harus tiga. Tapi ada 5 persen, soal tunggal, satu, seperti ulangan kita selama ini, mas, satu soal, eh, satu stimulus, satu soal. Itu sedikit sekali. Cuma kita harus latihan yang grup saja, karena 95 persen soalnya adalah satu stimulus tiga soal. Nah, ini baru tertulis yang di buku saya, bahwa bentuk soal numerasi itu jelas SMP, ABCD, PG. Jawaban benar, satu, ini nggak ada masalah. PG, masih seperti ini. Nah, yang berbahaya adalah PG komplek. Terdiri dari beberapa pernyataan, minimal tiga. Jadi, jenis kan nanti bisa bikin tiga pernyataan, empat pernyataan, lima pernyataan untuk PG komplek. Jawaban yang benar lebih dari satu, terdapat lebih dari satu jawaban benar. Jangan satu, nggak boleh. Kalau satu namanya PG. Nah, ini PG kompleknya. Benar ya, harus dua, tiga, empat. Lalu, jenis kan juga harus membuat soal menjodohkan. Ada lajar kiri, lajar kanan, nanti dihubungkan. Nanti kita lihat contoh-contohnya, isian singkat sudah bisa, urean itu harus berupa kalimat. Selama ini, kalau urean sudah pernah di ulangan harian. Tapi kalau di jenis nasional, nggak pernah. Ini contoh, mulai dari bilangannya. Nanti Bapak-Ibu membuat stimulus, dikasih judul. Lalu dikasih gambar. Gambar ini. Misalnya ini tentang suhu di musuhim dingin, ada gambarnya. Lalu ada cerita. Kota Saragosa, dan sebagainya. Suhunya sekian. Ini boleh asli, boleh ngarang. Tapi kalau ngarang, harus logis. Jangan sampai suhunya 500 derajat. Nggak logis. Syukur-syukur kalau itu asli. Lihat internet. Strategi saya membuat soal kok gampang bagaimana. Saya biasanya di Google misalnya, penerapan fisika di dalam kehidupan sehari-hari, saya enter. Lalu misalnya membuat rasio tentang buat roti. Adonan komposisi roti di internet saya enter. Setelah di enter, kadang-kadang kalimatnya saya copy paste. Karena memang itu harus, roti tadi adonannya seperti itu. Jadi nggak ngarang soal lagi. Tapi sebagian juga ada yang ngarang soal. Kadang-kadang ngarang kalimat itu agak lama. Nah, dari satu stimulus ada tiga pertanyaan. Selalu tiga pertanyaan untuk numerasi. Di mana tiga-tiganya itu harus ada PG komplek. Nah, PG komplek di sini ada dua. Nomor satu dan nomor dua. Sedangkan nomor tiga namanya PG saja. Nah, PG komplek Bapak Ibu, ternyata tidak hanya yang ini namanya multi-answer, dicentang lebih dari satu. Tapi bisa juga Bapak Ibu membuat benar-salah. Nomor satu dibaca benar. Nomor dua dibaca salah. Nomor tiga dibaca kok salah, centang. Tapi yang benar harus lebih dari satu. PG komplek, saya ulangi, bisa berbentuk benar-salah, bisa berbentuk multi-answer, centang seperti ini. Bisa juga bentuknya iya-tidak. Iya-tidak. Atau misalnya di sini kolomnya empat boleh. Apa warna dari bunga-bunga ini? Misalnya anggre, apa itu? Warna merah, kuning, biru. Mana yang dicentang? Itu boleh juga. PG komplek namanya. Terus ini PG biasa. Tadi Bapak yang bertanya, kita ganti situ mulus. Masakan makaroni keju. Ada proporsi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, PG, ABCD kan klien ganda. Nomor dua ini apa? Isian singkat. Nomor tiga, PG komplek lagi. Tadi Ibu Lulu bertanya, di PG komplek, kalau bisa, kalau ada L3, itu ditambahkan info tambahan. Betul, Ibu. Jika ada mobil yang baru dengan kecepatan sekian, apakah bisa nyalip? Itu sudah masuk L3. Betul. Seperti ini ada tambahan info, Alan ingin membuat makaroni keju di dapur, ternyata bahannya tinggal ini. Berarti tidak sesuai dengan konteks yang, apa namanya, ada permainan ketika di, ini kan makaroninya 400, ini sekian-sekian. Ini kan adonan asli. Ternyata kenyataannya di dapur, di nomor lima, Alan itu sepertinya ini. Maka banyak makaroni keju yang dibuat, tinggal 8 porsi, dan lain sebagainya. Itu sudah mulai L3, Ibu. Soal HOT. Biasanya, kalau PG itu biasanya L1. Ngitungnya sepat. L1 kan proporsi ini, proporsi ini selesai. Saya lanjut percepat, ini misalnya ada lagi, stimulus 3 ada cerita, lalu ada 3 soal, nomor 7, 8, 9. Selalu ada PG kompleknya. Insya Allah kalau nanti Pak Rijal sudah pegang buku ini, nanti Bapak-Ibu tinggal melihat lebih gampang lagi. Terus terang Bapak-Ibu, buku saya wanted di Indonesia. Karena mencari buku yang seperti ini, nggak ada. Yang ada adalah soal bisa saja yang agak jauh dari AKM. Saya buat seperti ini. Hampir semua NKKS saya nyari. Nanti nggak tahu. Ini untuk mempermudah. Karena apa? Guru membuat soal, bulan Maret sudah ujian. Bapak-Ibu guru disuruh membuat soal. Selesai apa? Nggak mikir satu saja saja. Nggak selesai. Akhirnya cari jalan pintas. Udah, muridnya disuruh pakai buku ini. Cepat gitu. Nanti baru, tahun kedua, setelah tadi sudah dilaksanakan workshop ini, maka Bapak-Ibu berlatih membuat soal seperti yang saya terangkan dan seperti buku yang saya buat. Sehingga lebih gampang. Sudah ada banyak contoh di sini. terutama di halaman depan. Halaman depan tadi, info tentang AKM saya singgung. Saya benar-benar agak stress di sini. Maksudnya stress itu menekankan di sini karena banyak yang, literasi yang menyesapkan itu. Saya benar-benar, aduh ini soal kok kadang-kadang nggak ada PG kompleknya. Ini soal kok PG semua. Ini kok tidak sesuai kontennya. SMA itu nggak keluar yang namanya kalkulus. Yang keluar tadi data, aljabah, dan sebagainya. Jadi nggak keluar limit. Nggak keluar integral, dan sebagainya. Nah, soal mereka kok masih ada. Oke, ini saya langsung ke cerita. Ini buku ini memuat 30 soal bilangan, 30 soal data, masing-masing dimana 30. Nah, setiap 30 soal, yang 27 adalah soal PG, apa, soal apa namanya? Grup, ada ini, Kebun Pak Hussein, ada 3 soal, 25, 26, 27. Nah, 3 soal terakhir di buku ini adalah soal tunggal. Ini contohnya soal tunggal. Rental Video Game. Ada cerita, soalnya nomor 1, nomor 28, sorry, nomor 28 saja. Hanya 1 soal saja. Ini namanya soal tunggal. Tapi sedikit sekali keluar di AKM. Maka di sini tak buat kegat. Nanti ganti stimulus, nomor 2, soal tunggal 2, garis bilangan. 1 soal tok, nomor 29. Dan kan boleh membuat soal ini, 1 soal, 1 soal. Tapi, nanti hari ini kita latihannya yang, karena yang paling banyak adalah soal grup, maka kita buat soal grup. Lanjut, saya bukakan yang aljabar. Ini contoh aljabar. Ujian praktek 6. Dari sini keluar 3 soal. 1, 2, 3. Ini saya tampilkan di kelas-kelas, jangan ada bayangan. Stimulus 2, promo lebaran. Ini kalau nggak salah membahas persen. Keluar nomor 4, 5, 6. Ada PG kompleknya. lalu stimulus 3, berbilanja bersama. Keluar 3 soal PG, menjodohkan, PG komplek. Selalu ada PG kompleknya. Dan seterusnya, sampai bab data di buku ini, coba saya percepat, yang nomor 27, 28. Setelah nomor 27, berarti nomor 28 itu adalah soal tunggal, Bapak-Ibu, di buku ini. Tiga soal terakhir, yaitu nomor 28. Nah ini soal tunggal. Lalu nomor 29 soal tunggal. Dan terakhir nomor 30 soal tunggal, tentang badai. Lalu ganti domain atau konten, sekarang masuk geometri. Yang keempat nanti adalah data. Nanti Bapak-Ibu, membuat soal satu stimulus, dengan tiga soal. Yang numerasi. Contoh, saya tadi memberi ilustrasi, yang guru olahraga bertanya, silakan Bapak cari kelas men Liga apa. Lalu menjenakan, tanyakan tentang bab data. Data adalah min, median, modus. Kalau nggak ngerti, minta bantuan guru matematika. Book modus ya apa? Median apa? Modus itu yang sering muncul. Misalnya dari kelas men Liga Inggris, 20 tim, nilai yang paling sering muncul, adalah kemenangan yang paling sering muncul, adalah misalnya 12. Berarti ya, 12 itu modus. Berapakah rata-rata, kalau misalnya, jangan ambil 10 besarnya saja, berapakah rata-rata nilai 10 tim? Kalau mau ambil yang materi geometri, jangan dengan ambil bangun datar, kalau SMP nanti tanya Bu Ika, apakah masuk bangun ruang? Kalau bangun ruang berarti volume, gula, kerucut misalnya. Tapi kalau bangun datar berarti persegi, lalu segi lima, segi tiga, dan seterusnya. Ini contoh dari saya sekilas, mungkin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Malik, atas materinya. Di sini ada penjelasan tentang AKM. Juga ada strategi dan langkah-langkah pembuatan soal AKM. Di situ juga ada literasi dan numerasinya juga. Mungkin dari Bapak-Ibu, ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya mau nanya, boleh, Bu? Boleh. Oke, monggo. Oh ya, Pak, boleh, silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, mudah-mudahan suaranya jelas ya, Pak. Saya Okto, guru IPS, Jara di SMP Al-Azhar. Artinya saya bisa membaca gambaran dari yang Bapak paparkan, bahwa matematika itu menjadi, apa ya, tonggak pada soal itu, gitu, Pak. Walaupun apapun materinya, apapun mata pelajarannya, tetap ujung-ujungnya di matematika, gitu, Pak. Tonggaknya ya? Tonggaknya, atau ya? Tonggaknya, lo ya? Maksudnya, apanya, golnya itu di matematika, gitu. Karena yang saya tadi lihat dari yang... Sebenarnya numerasi, Pak. Bukan matematika, tapi numerasi. Oh, numerasi. Oke. Jadi gini, Pak, yang pertama yang saya tanyakan, lebih kepada pengalaman, sih, Pak. Artinya kan yang kita sekarang pelatihan ini kan lebih kepada pembuatan soal. Cuma pada proses pembelajarannya, gitu, kan. Saya pertama, pribadi, saya tuh kuliah juga, ngambil sejarah karena saya nggak mau belajar matematika, gitu, Pak. Jadi, SDM saya dalam ilmu numerik ini kurang. Nah, saya mau nanya ke Bapak, lebih kepada praktek bagaimana proses pembelajaran, pengalaman Bapak, gitu, Pak. Dan teman-teman Bapak mungkin di sekolah yang Bapak ajar. Bagaimana pembelajaran kepada anak-anak dalam hal di mapel-mapel yang sifatnya memang jarang sekali ditemukan angka di sana. Kalaupun ada angka, paling tanggal. Nah, begitulah konteks mungkin di sejarah atau di PKN, seperti itu. Yang saya, apa namanya, pahami memang agak rada sulit, saya bisa ngebayang bagaimana pembuatan soal itu udah jelas. Cuma pada prakteknya, saya harus juga bisa paham mengenai ilmu-ilmu dasar numerik tadi. Saya pribadi, saya belum paham, gitu, Pak. Secara SDM, saya belum begitu paham. Makanya, solusi apa dari Bapak dalam proses pembelajarannya nanti. Sehingga semua mapel itu ketika mengajarkan anak-anaknya itu masuk pesan-pesan seperti itu. Dan ketika nanti ada ujian, karena ada ujian AKM, itu anak-anak mudah, gitu. Karena nggak langsung kaget dia ngerjain soal AKM tanpa ada proses belajarannya. Gitu, Pak. Karena yang saya tahu cuma modus doang, Pak. Itu juga modusnya beda. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab ya, Bu Ika, ya. Terima kasih. Banyak peserta workshop yang salah paham ketika terlaksana workshop seperti ini adalah dikira nanti mereka membuat soal menghitung semua. Bukan. Di awal saya sudah menyampaikan sesuai proporsi. contoh guru agama IPS itu nanti banyak soal literasinya. Jujur, saya membuat buku literasi baru SMA. Nanti kalau memang diperlukan, saya tayangkan soal literasi bagaimana. Nah, tapi saya ulangi lagi. Numerasi adalah bukan matematika. Numerasi gampangnya ngitung. Pelajaran apa yang ada ngitung, semua mapel bisa terjadi ngitung. Contohnya agama yang ngitung warisan dan zakat, ya itu saja yang ngitung yang lainnya literasi. Misalnya lagi membahas bab rukun iman, atau membahas bab surat-surat apa namanya, surat-surat Jusama, misalnya, Bapak Ibu menanyakan di dalam soal nanti, itu bisa literasinya, bisa numerasinya? Boleh. Kalau guru agama banyak literasinya. Contoh, ayat ini termasuk surat apa? Itu sudah literasi. Berdasarkan teks di atas, apa namanya, ayat ini termasuk surat apa. Kalau mau menanyakan numerasi, jika si Ali ini membaca tiga surat kuluhu, Anas, Al-Falaf, dan Al-Ikhlas, berapa ayat yang dia baca, itu sudah numerasi. Nah, Pak Okto betul, selama ini Indonesia kacau gara-gara orang menghindari matematika, lari KIP, dan sebagainya, padahal dia akan selalu ketemu dengan matematika atau numerasi sebenarnya. Misalnya, paling tidak, ketika tesis di S2. S1 skripsi. Di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang guru sejarah, atau IPS, yang ketemu hitung-hitungan uang. Maka, jangan sampai kita ini melepaskan numerasi ketika materi numerasi ada di dalam bab kita. Seperti tadi yang saya sebutkan, jadi Pak Okto nanti, kalau membuat soal di ulangan harian, atau di aplikasi, yang jalan-jalan tanyakan di setelah saya, guru IPS yang mengajarkan IPS, cuma yang ketika ketemu numerasi, ini jangan dilewati. Karena kasus yang terjadi sudah pasti ketika guru olahraga tadi, misalnya waktu menghitung entah kolum bulan, entah kelasemen yang ada angka, justru menghitung rata-rata, itu dilewati. Guru agama pas kelarisan dilewati. Nah, itu akhirnya numerasi di Indonesia agak jelek. Matematika selama ini juga termasuk dalam tanda petik juga kurang bagus. Soal yang keluar ya, paling-paling persamaan garis singgung di titik ini adalah, lalu integral ini adalah, lalu ada persamaan linear dua variable, cari eliminasi dan substitusi sudah. Tapi untuk ke depan, tidak ada cerita dia dipakai apa di sini sebenarnya. Nah, ini contoh ini kan misalnya suhul BMKG. Di sini ada info BMKG itu apa juga. BMG itu apa. Nah, ini yang diminta oleh posmenjar. Mereka dapat info wawasan. Oh, ketika menghitung suhu ini, biasanya cuaca ini BMKG. Jadi nanti Pak Opto ketika ngajar, tetap ngajar seperti biasa, yang literasi ya literasi, yang numerasi ya numerasi. Kebanyak literasinya ya banyain literasi. Nanti soal yang jenisnya berupa cerita, cuma jangan sampai tidak bernalar. Anak melihat rok sekelas, yang kira-kira jawabannya nalar. Di dalam literasi, itu ada yang begini Bapak-Ibu. Nanti di AKM, jenisnya kan bisa contoh diulangan. Ketika ada pertanyaan urean, apakah Anda setuju? Berikan alasanmu. Ternyata, yang dinilai benar itu bukan setuju saja. Dia menjawab setuju dengan alasan yang tepat, dapat nilai poin. Dia menjawab tidak setuju dengan alasan yang tepat, juga dapat poin. Itulah AKM. Saya sudah mempelajari literasi seperti itu. Ketika setuju dan tidak setuju. Kalau yang ditanya Pak Eto'o nanti, apakah ini di AKM soal atau enggaknya adalah guru matematika? Benar. Karena yang hitung paling banyak guru matematika. Kedua kalau enggak salah itu fisikan. Olahraga IPS itu sedikit. Tapi kalau ditanya literasinya yang paling banyak, ya guru bahasa Indonesia. kemudian agama, biologi, dan lain sebagainya. Karena soal-soal selama ini terkait dengan mapel lain. Di rumah saya ini ada buku semuanya, mulai biologi, fisika, kimia. Saya cari yang ada numerasinya. Termasuk buku agama Bapu Ares tadi. Jadi nanti harusnya ada sinkron. Guru agama itu bisa ngitung. Guru matematika tahu ilmu agama. Bapu Ares. selama ini anak kita menjadi kelinci percobaan atau menjadi korban. Dia enggak tahu Bapu Ares karena apa. Guru matematikanya enggak tahu Bapu Aresan. Sedangkan guru agamanya tahu Bapu Aresan itu sepenuh, tapi enggak bisa ngitung. Korbannya anak kita. Sehingga kita tidak kaget kalau orang Indonesia tidak tahu Bapu Aresan. Seperti yang saya tanyakan ke Bapu Aresan itu tadi. Itu satu contoh ya. Pak Malik, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Pak Malik. Apakah ada soal literasi ya atau full literasi jika mungkin bisa ditayangkan sebagai gambaran pembuatan soal AKM. Terima kasih dari Ibu Suci Peruaningse. Lestop share dulu. Saya buka file yang itu ya. Sudah mudah. Oh, ini ada. Full literasi. Jadi guru IPS, guru agama juga membuat soal banyak literasinya malah. Jadi jangan takut malah berarti ngitung semua. Tidak, Bapak. Tadi sudah saya sampaikan sesuai proporsi. Guru IPS yang matematikanya min median modus enggak apa-apa. Rasio enggak apa-apa. Tidak tahu sesuaikan dengan babnya. Boleh bertanya Pak Malik? Silahkan. Ya, ini saya lihat di webnya Pus Menjar Kemendikbud untuk level 4, kelas 7 dan 8. Itu sudah tertulis angka bahwa numerasi ada 67 soal, literasi fiksi ada 7 soal, literasi teks informasi ada 29 soal dengan jumlah 103. Kemudian saya lihat di kisi-kisi numerasinya itu yang muncul ada angka-angka tertentu. Misalnya memahami bilangan cacah itu 6 soal, geometri 11 soal, menghitung volume bangun ruang ada 10 soal, dan seterusnya. yang dimunculkan itu sudah ada di Pus Menjar. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan AKM nasional itu? Baik, Pak. Apa namanya? Pak Tih yang jenang baca tentang bangun datar 6 soal, persamaan linier sekian soal, itu di mana Pak? ada di Pus Menjar. Pus Menjar Kemendikbud. Mungkin bisa saya bantu, Pak. Saya juga baru dapat ini. Itu contoh soalnya saja. Itu contoh soal dan pembahasan yang diberikan oleh Pus Menjar. Di sini bahkan bilangannya tidak ada soalnya. Tidak bisa diklik, tidak ada soalnya. yang harusnya ada. Jadi ini hanya sekedar contoh saja dari Pus Menjar, Bapak. Jadi, saya jelaskan, Bapak, file Pus Menjar yang disampaikan betul kata Bu Ika, itu contoh tentang bilangan sekian soal, itu adalah banyaknya contoh di situ, bukan. Soal yang akan digunakan di AKM sekian soal, bukan. bayangkan saja kalau misalnya berapa puluh soal, itu kalau di AKM nanti kan 90 menit numerasi. Itu secara persis itu belum disampaikan untuk AKM. Kalau yang di Pus Menjar itu contoh, soal itu biasanya salah satunya dari prototipe. Prototipe yang dibuat oleh teman-teman ketika masih awal. yang dalam tanda petik, kualitasnya belum. Yang penting contoh sekilas. Nah, sembilan puluh menit, kalau kita ingat UNAS, maka satu soal kan sekitar tiga menit, maka kurang lebih kan seharusnya tiga puluh soal total numerasi. Nah, tiga puluh soal itu kalau zaman dulu UNAS. Kemungkinan kalau ini dengan soal yang lebih komplek, maka kira-kira soalnya kurang dari itu. Secara pasti belum. Kalau yang jalan mau mengira-kira, perkiraannya dua puluh sampai tiga puluh. itu soal numerasi. Apa saja yang keluar, belum disebutkan Bapak. Kisih-kisih itu, banyaknya soal bilangan di soal itu, contohnya di situ. Banyak contoh di aplikasi itu. Itu aja Pak. Siap. Terima kasih Pak Wali. Siap-siap. Ini yang tadi pertanyaan literasi tadi. Ini saya jawab dulu gimana. Yang tadi kan mau bertanya contoh yang literasi tadi. Iya Pak, silakan. Ini contoh soal literasi saja. Nanti ini banyak yang dilaksanakan oleh guru agama, IPS, sejarah tadi terus, olahraga. Banyak cerita. Bisa informasi, bisa sastra. Kemungkinan olahraga informasi misalnya, tentang olahraga. Misalnya saja, tentang olahraga bergu. Sepak bola terdiri dari sebelas pemain, dan informasinya seperti itu. berdasarkan teks macana di atas, banyaknya pemain sepak bola, pertim berapa itu literasi. Tapi kalau sudah mau menghitung apa namanya, jumlah pertandingan dalam sepak bola, karena ditambah info di bawahnya, kemudian dilaksanakanlah liga, misalnya liga Inggris. Berapakah jumlah pertandingan, maka mereka menghitung banyak kemungkinan, yaitu peluang. yang nanti rumusnya kombinasi, yang mungkin saya diajarkan oleh guru-guru matematika, itu sudah numerasi. Jadi pelajaran olahraga. Berarti berdasar informasi. Kalau PG Komplek, contoh soalnya seperti ini nanti, kalau yang saya menyebutkan yang olahraga, biar lebih jelas. Berdasarkan informasi di atas, maka yang termasuk olahraga bergu, berilah centang pernyataan berikut ini. Kalau misalnya, A, itu adalah sepak bola di centang. Yang kedua, misalnya pencak silat. Jadi tidak di centang, tidak bergu. Yang ketiga, pernyatanya voli di centang. Itu kan bisa jadi pertanyaan literasi penjas. Sekarang, kalau yang literasi tok, ini yang saya bilang, kalau di pusmenjar, nanti keluarnya 5, 7, 11. Ada cerita panjang. Bahkan satu stimulus bisa 2 tag. Ini kebetulan 2 tag. Ini macara panjang. Ada berita. Puntun Pak, share screen-nya belum tampak. Belum tampak? Belum. Sudah, sudah. Kita terlihat share screen tadi. Berarti saya stop screen dulu ya. Sebentar, yang mana ya? Seleot, prediksi. Oh, belum tak buka dulu. Ternyata yang... Iya, Pak. Yang tadi baru ditutup. Belum dibuka yang baru. Iya. 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 Bapak-Ibu, sudah keluar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya akan lihatkan yang literasi saja. Nah, ini. Contohnya literasi yang informasi dulu. Krisis iklim, SDRTK terancam menghilang. Ada cerita panjang seperti ini. Ternyata dalam satu stimulus bisa 1 tag, bisa 2 tag. Ini ada tag 2. Jadi cerita belum ada soal. Ini masih belum soal. Soalnya, ternyata tag-nya saja sudah 4 halaman, Bapak-Ibu. Baru masuk soal. Ini literasi soalnya yang nomor 1, kalau nggak salah cuma L1, berdasar tag di atas, dijawab. Nomor 2, PG Komplek. Nanti berdasar... Eh, nomor 2, isian singkat. Nomor 3, PG Komplek, dicentang-centang. Lalu nomor 4, menjodohkan. Nomor 5, PG Komplek lagi. Nomor 6, pilihan ganda. Kita lihat ke bawah ada berapa soal. 11 soal, Bapak. Dari satu stimulus, 11 soal. Itu kalau literasi nanti di AKM. Boleh. Tanya, Pak. Bentar. Banyak yang bertanya seperti ini. Nah, nanti kita apakah harus membuat 11 soal? Terserah Bapak-Ibu untuk literasi. Kalau ingin melatih anak sesuai AKM, silakan buat yang agak mirip. 9, 11, atau 5, atau 7. Tapi kalau hanya untuk latihan di kelas 3, soal saja dari stimulus, nggak apa-apa. latihan saja ulangan harian. Tapi kalau mau lebih sesuai dengan apa namanya, yang ada di AKM seperti itu. Mau nggak, Bapak, yang bertanya tadi? Terima kasih, Pak. Saya mengajar bahasa nih, Pak. Kemudian, bahasa Inggris kebetulan. Nah, setelah saya informasi dari Pak Malik ini, ada beberapa hal yang saya garisbawahi. Yang pertama adalah tentang literasi untuk bahasa. Kalau stimulus, biasanya kalau bahasa itu kan dengan adanya wacana seperti ini, ada teks gitu kan. kemudian dalam teks terput ada beberapa soal. Kalau yang soal ujian nasional itu kan semuanya pilihan ganda. Jadi belum ada pengembangan yang lain. Kemudian ada beberapa sumber itu saya melihat sudah ada beberapa pengembangan tentang jenis-jenis soalnya. Nah, yang saya khawatirkan begini, Pak. Saya mengajar bahasa Inggris, pertama, simpel saya, apakah saya bisa kan. Soal ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian itu sudah masuk asesmen bahasa Inggris atau asesmen untuk mata pelajaran yang lain gitu. Yang saya khawatirkan adalah sebenarnya saya menguji kemampuan bahasa Inggris anak-anak gitu. Tapi ternyata sebenarnya mereka itu nggak bisa bukan karena bahasa Inggrisnya nggak bisa, tapi mungkin karena numerasinya yang kurang. Atau sebaliknya, mereka salah menjawab karena numerasinya bagus, tapi kemampuan literasinya yang kurang bagus. Sehingga dalam menjawab pertanyaan itu tidak maksimal. Maksudnya begitu, Pak. Jadi, khawatir kami adalah kami salah dalam membuat kesimpulan akhir untuk hasil dari anak-anak tersebut setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Bapak. Pertama, proporsi soal dengan bahasa Inggris, kalau memang mau 100% literasi tanpa numerasi, nggak apa-apa. Kan tadi saya sudah bilang, numerasi sama literasi ada proporsi masing-masing. Selama di bahasa Inggris itu ada numerasinya, tolong dikasih numerasi. Kalau tidak, memang literasi-literasi semua. Nah, literasi yang dimaksud seperti apa? Apakah yang miliknya bahasa Indonesia kita tertransit ke bahasa Inggris? tidak perlu sesuaikan dengan materi jenengan saat ini bahannya apa. Jadi, memang betul ketika waktu UNAS pun kita berpikir ganda. Kelas 12 itu menyelesaikan materi tetap. Sekolah lalu mengadakan sukses UNAS, akhirnya bimbel. Di matematika contoh, itu nggak keluar integral di AKM. Apakah integral nggak diajarkan? Tetap diajar sesuai KIKD. Kalau UNAS dulu dihabiskan yang kelas 12, lalu persiapan UNAS. Nanti juga jenengan atau di sekolah ini akan berpikir jenda. Selesaikan KIKD meskipun itu nggak keluar di AKM, tapi nanti ada persiapan khusus yang dilaksanakan sekolah kadang-kadang tentang persiapan AKM jika ingin AKM-nya bagus. Nah, cuma terkait dengan mapel-mapel lain yang apa namanya, yang kayak bahasa Inggris olahraga. Sesuaikan dengan materi jenengan, saat ini AKM itu menyuruh atau mengajak kita mapel-mapel itu bernalar. Tolong soal-soalnya disesuaikan dengan bentuknya AKM. Ada PG komplek. Jangan PG saja. Kadang-kadang anak ini jawabannya benar bukan karena pintar, bukan berkarenalar, tapi nyontek sebelahnya. A, B, C saja. Tapi kalau dia menjawab, tadi seperti tadi ada soal Orian, anak menjawab setuju dibeneri, menjawab tidak setuju pun dibeneri dengan alasan yang sama-sama dianggap betul oleh guru. Jadi yang pertama, Bapak-Ibu guru kalau masih belum menguasai AKM, minimal bentuk soal AKM-nya jenengan latih di seluruh mapel. Bahasa Inggris soalnya ya ada PG komplek seperti ini, olahraga seperti tadi. berikut ini yang termasuk olahraga bergu, nyentang. Ini membiasakan anak ketika AKM nanti. Terus mencocokkan. Kalau sepak bola dipanah ke-11, kalau volley dipanah ke-5, basket, volley 6, basket 5, itu kan menjodokan. Sudah membiasakan guru olahraga di dalam soal AKM menjodokan. Syukur-syukur bisa terkait dengan konten. Tadi kan hanya bentuk soal. Kontennya di dalam AKM itu apa saja? Data min median modus. Lalu apa namanya tadi? Aljabar rasio persen. Kalau memang nggak bisa memang bentuk soalnya saja untuk Bapak itu saat ini. Nah seperti itu Bapak, Bahasa Inggris juga seperti itu. yang lainnya? Ada pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Mungkin ada pertanyaan di chat dulu, Bapak. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Malik. Apakah untuk setiap soal PPKN harus ada stimulus-nya? Apakah tidak boleh lagi soal langsung? Dan untuk AKM ini hanya kelas 8 saja? Dan apakah AKM ini kapan mulai dilaksanakan secara resminya? Itu dari Ibu Yasmin, Ibu Nyamin. Kemudian untuk soal dari, eh, pertanyaan dari Ibu Lulu, bagaimana dengan bobot nilainya, Pak? Pak Yamin, Bu Ika. Tadi Pak Yamin, Bu Nyamin. Pak Haji, Yamin. Iya, Nggak punten, Nggak punten. Bapak Haji, Yamin. Nggak punten. Monggo, Monggo. Monggo Pak Malik. Nggak punten, Pak. Betul, Bapak-Ibu. Semua mapel harus buat stimulus. Tidak harus seperti diliterasi. Secara konten, di sini kan ada teksastra yang tadi teks informasi. Tapi kalau bisa menyesuaikan konten, nggak apa, berupa informasi. PPKN misalnya informasi tentang PPKI, BPUBKI, dan seterusnya, apa namanya, proklamasi, membuat, dan sebagainya ada cerita. Nanti dari situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, selama ini, AKM itu adalah menggemburkan literasi dan numerasi kenapa? Anak-anak kita kan yang non-matematika nggak suka ngitung, yang matematika nggak suka membaca. Akhirnya, kita agak jeleknya di situ. Nah, maka dengan ini, soalnya harus ada stimulus, nah ini buktinya soal AKM-nya ada stimulus, PPKN pun juga seperti ini, harus membiasakan anak seperti ini, ada stimulus, lalu ada pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan wacana di atas, misalnya, siapakah yang membaca proklamasi, misalnya? Lalu, membiasakan soal nomor dua, PG Komplek. Berikut ini adalah orang-orang yang terlibat menyusun teks Pancasila, misalnya. Yang benar dicentang, yang salah tidak dicentang. Itu dari segi bentuk PPKN sudah membantu membiasakan AKM. Di mana anak-anak itu literasi mikir di atas. Di mana literasi yang dia baca atau bacaan yang di atas, itulah letak kemampuan anak-anak kita nanti di kehidupan sehari-hari, termasuk kita, membaca yang panjang, tapi secara cepat. Jadi kadang-kadang kita membaca internet, hasil pertandingan cepat bola, kadang kita nggak baca semua karena waktu kita terbatas, kita lihat aja yang sebelah mana. Nah, itulah kemampuan literasi. Betul? Grup PPKN sebetulnya. Untuk penilaian, kalau di AKM, itu pakai 1, 0, 9. Bu Ika, masih ingat ya? 1, 0, 9 ya? Iya, Bapak. Satu itu berarti benar, eh, 0 itu salah, 9 itu tidak menjawab. Jadi kalau misalnya pilihan ganda, oke lah, kalau benar langsung satu, salah 0, nggak menjawab, dikasih kode. Itu kode, bukan nilai. Kalau di sana, nanti akan dianalisa kenapa kok banyak 9. Berarti anak-anak ini waktunya kurang, atau gimana. Kalau misalnya PG Komplek, nyentang tadi misalnya yang benar 3 kok dicentang 2, maka nilainya langsung 0. Harus tepat 3-3-nya. Kalau misalnya yang benar 3. Menjodohkan. Nanti anak ngeklik sini, ngeklik sana, akan terhubung sendiri berupa garis. Kalau akurat nilainya 1, kalau tidak akurat sedikit saja nilainya 0. Lalu bagaimana dengan AKM kelas? Nanti Bapak-Ibu ini namanya AKM kelas. Kalau AKM nasional, seperti itu penilainya. Kalau AKM kelas, Bapak-Ibu kurang membuat soal ya, jadi PPKN, Bahasa Inggris membuat soal ulangan harian, padan dan sebagainya, itu tidak harus mengacu kepada nilai AKM seperti itu. Membuat-bebuat sendiri tidak apa-apa. Nah, selama ini jujur, saya mengisi materi, hampir tiap hari saya mengisi materi, itu belum ada yang bisa membuat aplikasinya. aplikasinya terutama yang menjodohkan. Selama ini tim IT di Mungkin Al-Azhar, di sekolah saya, itu kalau PG, anak langsung ketemu skor. Isian singkat, ketemu skor. Kalau yang menjodohkan, itu belum bisa. Kalau PG komplek, kemarin sudah ada yang nonton adek, masih bisa. Kalau misalnya PG komplek di centang 3 yang benar, dapat nilai, kalau enggak, salah. Nah, untuk AKM kelas yang Bapak-Ibu lakukan, itu tidak terlempar keluar. Maksudnya nilainya, ya kayak ulangan harian itu kan enggak muncul di sekolah lain. Beda dengan AKM nasional. Oh, Al-Azhar nilai AKM-nya sekian, itu AKM nasional. Nah, AKM kelas, maka bobot nilainya tidak harus mengacu pada AKM nasional. Seperti itu, Bapak-Ibu. Pak Malik, saya Pak Malik. Ya, monggum. Salamu'alaikum. Silakan, Bapak, langsung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Malik, izin bertanya nih, saya Pak Basuni, mengajar PPKN di SMP. Pak Malik, ini saya bertanya pada tataran konsep saja ini. Kalau melihat contoh-contoh AKM ini kan absolutely ini selalu ya, selalu dengan stimulus begitu. Nah, pertanyaannya, selama ini juga kan kita bukan diperkenalkan ya, melaksanakan atau membuat soal dengan konsep HOTS ya gitu, high order teaching skill, yang juga ciri-cirinya menggunakan stimulus pada siap soal. Nah, ini apakah AKM ini masih satu konsep dengan pembuatan soal HOTS itu, atau bagaimana Pak Malik ya, penjelasannya? Terima kasih itu saja Pak Malik sementara. Baik Pak Basuni, soal HOTS itu kan soal penalaran, yaitu L3 itu adalah C4, C5, C6. Soal HOTS itu C4, C5, C6, disebut L3 itu masuk penalaran. Nah, AKM ini tadi sudah saya buka definisinya, yaitu penawaran literasi dan penalaran numerasi. Jadi memang tepat. Jadi penalaran benar. Nah, maka soal-soal Bapak Ibu, usahakan itu ada nalar di situ. Cuma untuk AKM ini, ada yang nalarnya rendah masih dikeluarkan namanya L1, tapi sedikit sekali. Berdasarkan tag di atas, maka misalnya proklamasi tanggal berapa, itu kan L1. Nalarnya rendah. Nah, diusahakan di AKM ini banyak L2 dan L3-nya. Dari tag itu, dia tidak langsung langsung menemukan jawaban. Tapi mikir dulu. Nah, usahakan seperti itu. Berpikir. Apalagi yang soal urean biasanya sering mikir. Saya berikan contoh tadi, matematika ketika membeli kabel. Tadi kan pertanyaannya bukan kalau biasanya selama ini UNAS. tentukanlah jarak antara apa tadi? Saklar ke lampu. Jarak. Tapi sekarang kalau dibuat L3 atau L2, pokoknya nalarnya lebih tinggi, maka pertanyaan saja saya ganti. Jika tukang tersebut membeli kabel 5 meter, apakah cukup? Nah, itu sudah mulai mikir nalarnya lebih tinggi. Nah, itu yang apa namanya? L3. Nah, betul buat itu kan penalaran. Pemerintah kemarin UNAS itu maunya kan sudah hot dan lain sebagainya, tetapi yang guru matematika pasti apal soal hotnya itu hanya beberapa. Empat soal, enam soal saja. Yang 34 atau 36 masih soal-soal yang tidak hot ternyata. Apalagi tidak tidak aplikasi. Nah, yang saat ini saya penulis UNAS dan penulis AKM merasakan bedanya. Mana yang akan membawa dampak jika seluruh insan, guru, murid, kemudian orang tua termasuk pemegang kebijakan itu melaksanakan AKM dengan benar. Kita sudah tahu di luar ada namanya PISA. Kan gitu. Silahkan, Bapak Ibu. Begitu Pak, Pak Suni. Terima kasih, Pak Malik. Boleh bertanya, Pak Malik. Silahkan. Ya, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, saya Pak Malik, saya Ika. Saya juga mengajar bahasa Inggris di ASRBSD. Bapak, yang saya ingin tanyakan itu adalah tentang apa, pembuatan soal ya, acuan pembuatan soal. Kalau yang tadi numerik, saya cukup paham. Itu ada aljabar, median modus, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan acuan saat kita berpikir soal apa yang akan kita tulis. kalau untuk literasi sendiri, apakah ada, Pak, misalkannya, apakah kita harus beracu pada main idea atau apa, atau apa, sehingga mempermudah kita saat menciptakan soal, Pak. Kayak tadi numerasi kan enak ya, Pak. Ada aljabar, ada ini. Jadi kita ada acuannya, gitu. Kalau di literasi sendiri, seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Di literasi, itu ada kontennya ada dua. Kalau di numerasi ada empat, kalau di literasi ada dua, yaitu tek sastra. Di mana daftar isinya ya? Nah, tek informasi dan tek sastra, Ibu. Bagi guru yang enggak bahasa Indonesia, yang paling mungkin adalah membuat tek informasi. Contohnya PPKN, olahraga. Informasi tentang olahraga, misalnya tadi adalah jenis-jenis apa namanya, olahraga bergu, olahraga tunggal. Ada informasi betul, sewa bulan memang harus belas. Agama, misalnya, rukun iman. Itu informasi, enggak tahu informasi kalau agama apa saja, misalnya. Nah, dari informasi ini dibuat wacana, lalu muncul soal. Wacananya panjang, seperti ini. Nah, nanti memang yang paling berat kenapa guru-guru ataupun penulis AKM pun banyak yang mundur, itu adalah membuat stimulus. Nah, kalau seperti saya, karena sudah terbiasa pekerjaan saya itu bikin soal, sampai orang di sekolah saya itu kalau lihat muka saya, katanya saya ini kayak soal wajahnya kalau dilihat. Itu kalau saya lagi nongkrong seperti kemarin di jembatan seperti itu aja, sudah jadi soal, jadi wacana. Jembatan Sosoro di Logo, jembatan Sosoro di Logo itu adalah jembatan yang begini-begini di Bujud Negoro, jempanjangnya sekian, lalu dibangun pada tanggal sekian, dan seterusnya. Itu sudah jajahi cerita. Timulus. Nah, kalau niat kita nanti soal itu menjadi literasi, berdasar wacana di atas, jembatan Sosoro di Logo dibangun pada tanggal berapa? Itu L1. Terus kalau mau L2, yang berupa alasan-alasan. Ada cerita pasti di situ. Kenapa? Apa alasan jembatan Sosoro di Logo dibangun? Ngapainya dibangun? Maka di situ anak-anak nalar. Sudah mulai L2. Nah, kalau ibu mau menanyakan kenumerasi seperti tadi, saya nongkrong di jembatan Sosoro di Logo mulai jam 8 sampai jam 11. Pertanyaannya, berapa persen dalam sehari Pak Malik ini nongkrong di jembatan itu? Tadi kan 3 per 24, 1 per 8 ketemunya 12,5 persen. Itu sudah menghitung numerasi. Lagi misalnya ini seandainya kita workshop ini kan seandainya tetap muka, ada konsumsi jajan. Nah, itu sudah bisa jadi soal bagi saya. Seneknya berisi lempar, onde-onde, harga lempar sekian, harga onde-onde sekian, dalam satu kotak, plus akuabelas. Tidak ada, Pak. Ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, Panitia menghitung berapakah biaya yang dikeluarkan kalau menyiapkan 100 kotaan. Iya, dari tadi saya nyari kotaknya, tidak ketemu ini. Iya, Pak. Itu sudah jadi numera. Pokoknya saya gila itu sudah jadi... Kalau numerasi. Literasinya tadi... Iya, saya tadi mendengarkan... Saya guru bahasa Inggris, Pak. Saya tadi mendengarkan Bapak kalau untuk membuat soal numerasi, memang banyak sekali inspirasinya, gitu ya, Pak. Karena kan terus ada... Karena ada acuannya, misalkannya menanyakan men, aljabar, menanyakan ini. Jadi mungkin saat kita melihat sesuatu, itu bisa langsung kita kaitkan dengan numerasi. Saya justru kayaknya lebih gampang membuat numerasi. Kalau di pikiran saya sekarang, lebih banyak saya timbul soal-soal numerasi, di otak saya. Cuman kemudian untuk yang literasi, saya agak bingungnya adalah karena tidak ada acuan, apakah boleh untuk kita akhirnya membuat sendiri, gitu, Pak, ya. soal-soal yang timbul dari teks tersebut. Contoh misalkannya ada teks, ada teks isinya misalkannya 4 paragraf. Boleh nggak kalau misalkannya saya minta anak, gitu, misalkannya untuk... Saya misalkannya dari 4 paragraf itu, Pak, kemudian saya rincikan main idea, ada 4 main idea. Kemudian saya minta anak cocokkan ke paragraf mana main idea itu. Nah, itu boleh nggak, Pak, di sekolah KM seperti itu? Misalkannya sentence saya yang pertama, kalimat saya yang pertama itu adalah main idea, jadi pokok dari paragraf yang misalkannya ketiga, gitu. Jadi nanti dia isinya misalkan disitu C. C itu adalah paragraf ketiga. Itu mencocokkan main idea seperti itu boleh tidak di AKM, Pak? Begini, Ibu, apa namanya? Kalau saya, literasi itu lebih juga gampang juga, apalagi dengan bahasa Inggris. Sesuaikan materi yang jendengan. Sekarang melihat materi yang jendengan, misalnya, apa namanya? Tentang apa, Ibu, kira-kira misalnya? Kan bisa aja jangan ketik, misalnya ketik tentang... Tentang binatang juga bisa, Pak. Misalnya teks tentang binatang, binatang itu hadir di sini dan klasifikasinya apa, itu kita juga belajar. Baik, Ibu, ini tadi ada teman tadi. Apa namanya? Kalau bahasa Inggris, itu malah lebih gampang. Jendengan tinggal, ini salah satu strategi saya ketika membuat stimulus ya, itu kadang-kadang di Google saya pencet, animal misalnya di Google, atau literasi tentang animal, atau binatang, kita enter, nanti akan cerita. Atau misalnya jendengan sudah punya wawasan. Binatang di mana? Kebun binatang Surabaya. Atau yang di Jakarta, apa namanya? Terus di ketik, terus di enter. Itu sudah dapat teks, Ibu, jendengan. Dari teks itu nanti bisa jendengan bertanya ke literasi dan nomerasinya. Contohnya, binatang berikut ini yang ada di kebun binatang Surabaya, ada lima pernyataan, jerapah, gajah. Nah, kalau yang ada di centang, yang tidak, tidak di centang. Itu sudah literasi L1. Terus misalnya, jendengan cari info di situ, misalnya aja komodo nggak ada di kebun binatang Surabaya. Di situ pasti ada cerita alasan-alasannya. Jendengan harus menggali itu. Lalu ada pertanyaan, kenapa? Komodo nggak ada di mana? Di kebun binatang Surabaya, misalnya. Nanti akan ada jawaban siswa di situ. Karena entah punah, entah bagaimana, pemeliharannya sulit. Nah, itu sudah mulai L2, L3. Kalau mau diarahkan numerasi, bisa saja. Banyaknya gajah di kebun bin itu, misalnya 20 ekor, jerapah 30 ekor, dan seterusnya. Maka pertanyaannya, berapakah banyak binatang yang ada di kebun binatang, dia sudah menjumlahkan bilangan bulat. Itu bahasa Inggris sudah mengajarkan numerasi. Nah, kalau literasi harusnya malah lebih gampang, teksnya punya asespekan informasi, ya? Iya, teksnya memang banyak, Pak. Maksud saya adalah pembuatan soalnya, gitu. Apakah mengacu pada sesuatu, seperti numerasi, gitu ya, mengacu pada min, atau pada aljabar, pada geometri, apakah ada, gitu. Kalau tidak, berarti kan gurunya bisa berkreasi untuk mengolah si teks tersebut menjadi sebuah pertanyaan, gitu. Saya sih memperhatikan ini, yang soal-soal di sini, kemungkinan ini memang mirip seperti soal IELTS. Di bahasa Inggris juga ada, namanya tes IELTS. Ini soal-soal readingnya hampir mirip, gitu ya. Jadi, yang mau saya tanyakan, justru kayak adakah acuan tertentu pada AKM di bidang literasi ini, menyangkup main idea, kemudian reasoning, atau apa gitu, ada atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti mungkin gurunya yang harus berkreasi, gitu, Pak, untuk membuat si questions-nya. Kalau teksnya sendiri, saya yakin banyak sekali, Pak, dari majalah-majalah dan segala-gitu. di numerasi tadi L1, L2, L3-nya adalah mulai dari cognitive applying dan sebagainya, kalau di literasi, itu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi. Jadi, kalau memang berniat mengarah ke AKM, jenengan teksnya adalah dua ini, teks informasi dan sastra. Kalau bahasa Inggris harusnya ada dua-duanya. kecuali kalau agama, IPS, olahraga, mungkin yang paling banyak take informasi saja, nggak apa-apa. Informasi. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia harusnya, kayaknya dua-duanya harus dikeluarkan, informasi dan sastra. Ini konten, mungkin. Pak, saya boleh tanya lagi nggak, Pak? Ini, Pak, Pak Malik, Assalamualaikum. Iya. Ini mungkin mau melanjutkan tadi pertanyaan dari Miss Ika. Kalau ini, saya lihat tadi kan, untuk yang literasi itu, teksnya informasi sama sastra. Ini kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Miss Ika tadi, jadi, kalau biasanya UN itu kan ada kayak kisih-kisih gitu ya, Pak. Misalkan, untuk sastra, ini yang keluar nanti cerpen. Pertanyaannya nanti seputar ini, seputar ini. Nah, kalau di AKM sendiri, sebenarnya ada tidak patokan seperti itu. Karena kalau misalnya hanya terpaku pada informasi, pada teks informasi dan teks sastra, itu sangat luas sekali gitu. Itu untuk yang AKM nasional. Kalau untuk AKM sekolah, mungkin saya sih sudah bisa membaca. Jadi, kalau AKM sekolah, mungkin bisa dibuat sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan ada kalimat langsung, ya dibuat soal berkaitan dengan kalimat langsung. Tapi kalau untuk AKM nasional sendiri, bagaimana? Mungkin tadi pertanyaan Miss Ika mengarah ke sana mungkin ya. Saya hanya menambahkan, karena saya juga penasaran akan hal itu sebenarnya. Terima kasih, Pak. Baik. Saya baru jelas sekarang. Nggak tahu dijelaskan sama Pak Suci, kalau langsung paham. Ini, saya sebenarnya penulis numerasi saja. Bu Ika termasuk numerasi saja. Mungkin seperti saya, mungkin agak langka orangnya, menguasai numerasi di empat domen. Saya juga mempelajari literasi. Tapi tidak secara komplit yang literasi. Harusnya ada kisih-kisih ini, tapi saya harus nyari dulu. Kalau yang numerasi saya sudah telah betul, sehingga saya hafal. Misalnya, data yang keluar, betul kata Bu Suci tadi, yang dimaksud Bu Ika, data keluar peluang dan statistik. Min median modus. Geometri bangun ruang, aljabar. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Ika dan Bu Suci, take informasi apa saja. Dan saat ini mohon maaf, saya nggak hafal, karena saya beda saya matematika, saya harus nyari di mungkin internet dan sebagainya. Nanti sambil Bapak-Ibu juga bisa, misalnya di Pusminjar atau apa, mungkin yang sudah menemukan, besar saja di, apa namanya, di Al-Azhar ini, seperti ini Bu, yang kalau Bu Ika yang malang, yang sekarang moderator, punya di bilangan itu yang keluar, bilangan cacah, bilangan negatif, aljabar itu yang keluar persamaan linier, itu Bu Ika punya. Kalau yang literasi, saya lupa naruhnya. Nanti siapa tahu yang siapa yang punya, di literasi siapa, cari mungkin siapa itu, Bu Suci sendiri bisa menemukan dulu di internet. Saya lupa naruhnya, karena saya sering sekali mengisi materinya numerasi, karena saya guru matematika. Saya guru matematika. Jadi, saya termasuk yang langkah menjelaskan dua-duanya ini, literasi numerasi. Biasanya kadang-kadang kalau narasumber, itu mendatangkan dua orang. Literasi sendiri, numerasi sendiri. Demikian Ibu. Monggo, waktunya masih sampai jam 12. Bu Ika, boleh saya nanya, Bu? Iya, Monggo, silakan. Bapak. Silakan, Bapak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kedengeran, Pak? Kedengeran, Pak. Pak Sodikun. Oh, iya. Oke. Saya ngajar PAI, Pak. Kelas 9. Materi kelas 9 itu PAI meliputi Al-Quran, akidah, ahlak, SKI, dan ibadah. Kelas darah Islam. Nah, untuk materi semester Ganjili ini, Pak, itu banyakkan literasi, Pak. Banyakkan literasi. Sandainya Al-Quran pun itu mengenai optimis, tawakal, dan kerja keras. Nah, itu. Materi Azumar, terus Hanajem, ayat 3942, terus yang terakhir Surat Alimron tentang tawakal itu. jadi soal yang kita bikin ya, karena di situ tuntutannya Tajwid, Tajwid, dan kosa kata, Pak. Kosa kata, Tajwid, terus terakhir, kalau Al-Quran itu implementasi dari ayat tersebut. Nah, kaitannya dengan AKM, ini gimana, Pak, apa saran Bapak untuk PAI yang kelas 9 ini? Kalau untuk numerasi itu ada sedikit nanti di semester 2 yaitu materi sejakat, Pak. Namanya Pak Pak Abdul Malik punya keluarga 7 orang. sejakat per orang 2,5 kg. Berapa sejakatnya kalau diuangkan berapa, gitu. Paling itu, Pak, sejauh itu. Mohon saran dan ininya, Pak, untuk kualitas soal agama di kelas 9 ini. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Begini, seperti yang saya sampaikan, jenengan buat soal sesuaikan dengan materi yang saat ini. Dengan proporsi literasi-numerasi yang ada. Jika memang di semester 1 ini tidak ada numerasi di agama, maka literasi semua 100% nggak apa-apa. Yang saya tekankan adalah tolong ketika babnya menemukan bab numerasi, tolong jangan dilewati. Sudah kejadian sekali bahwa anak kita itu tidak tahu menghitung warisan. Contoh ini yang saya temukan di agama, Pak. Karena memang nggak diajarkan. Mungkin jakat sudah agak sering diajarkan. Mungkin kalau lebih komplekkan jakatnya itu mungkin jangan. Yang yang jakat di kelas 9. Kalau di kelas 9, betul. Kalau yang di kelas 9, nanti pertanyaannya kadang dikomplekkan. Kalau tadi pertanyaan jenengan kan mungkin masih L1, kalau 7 keluarga berapa kilogram, maka ini kadang-kadang permainannya sudah ke misalnya badan zakat, kan dia menerimanya sekian kilo, akan didistribusikan. Jadi, yang zakat misalnya adalah 1.350 orang akan didistribusikan sekian kecamatan, maka setiap kecamatan berapa? Hitungannya mereka panik yang zakat sudah sampai situ, Pak. Jangan hanya berpikir L1, dia zakat berapa? Itu L1. Tapi badan zakatnya yang akan membagi itu harus hitungannya komplek. Jadi, dia akan menghitung yang zakat 1.350 orang kalikan 2,5 kilo, lalu akan dibagi ke sekian desa, maka sekian berapa? Nah, itu sudah mulai L2, L3, hitungannya lebih komplek. Yang itu, tolong jangan dilewati di agama. Termasuk nanti olahraga apa? Selama ini yang seperti itu tidak diajarkan anak-anak ketika di kepanipian zakat dan sebagainya, kalau sudah hitung, malas. Seperti Pak Opto tadi lari ke IPS, tidak mau hitung sebenarnya. Padahal di kehidupan sehari-hari, akan ketemu angka itu. Apakah anak kita semuanya tidak suka angka-angka, kwayai zakat warisan, tidak usah dibuas warisan, gara-gara tidak menghitung. Saya sendiri akan ingin bikin buku di akhir hidup saya nanti, itu adalah Matematika dan Islam, Pak Sodekun. Antara kaitan Matematika dan Islam. Sekali lagi, jenengan tadi, misalnya di kelas berapa tadi, semester satu ini, ternyata banyak literasinya, literasi semua, tidak apa-apa, tapi bentuk soalnya, Pak, usahakan ada PG komplek, menjodongkan. Misalnya, jenengan sebelah kiri ini adalah ayatnya. Misalnya, bawahnya adalah wal asri, lalu dipanahkan ini adalah surat apa? Al-Fatihah. Sini dipanahkan apa? Misalnya, berikut ini adalah surat yang ada di dalam just 30. Al-Mulad, lalu apa namanya, Anas. Nanti yang dicentangkan yang benar saja. Misalnya, itu bab Al-Quran. Al-Quran yang bisa dinumerasikan mungkin permainannya di jumlah ayat. Atau jumlah surat, itu ada angka-angka di situ. Misalnya, kalau mau dinumerasikan, jadi Bapak Sadikun nggak harus numerasinya banyak. Nggak ada pun, nggak apa-apa. Kalau ada, tolong numerasi itu jangan dilewati. Begitu Bapak Sadikun. Minimal bentuk soalnya ada PG komplek, ada menjodohkan, ketika mengadakan ulangan harian. Sehingga anak-anak nanti waktu AKM itu sudah terbiasa dengan bentuk begini. Selama ini kan hanya isian singkat sama PG, itu UNAS. Nah, UNAS makanya dihapus itu seperti itu. Ini Bu Ika ya. Bu Ika, saya kok usul begini. Kalau saya ini kebetulan, kebetulan saya ini sholat jamaah kan nggak pernah putus. Gimana kalau Nduhur ini kita istirahat sambil mulai menyusun soal. Nanti kembali lagi, entah sudah menyusun soal tinggal presentasi atau baru menyusun soal bagaimana. Jangan jam 12 arah saya biasanya kalau ke masjid ya sesuai dengan jadwalnya sholat ya Bapak-Ibu. Oke Bapak, ini baik. mungkin bisa diakhiri sekarang untuk materinya Pak Rizal, Bu siapa MC-nya. Nanti kita bisa ketemu lagi sesi kedua. Nah, sesi kedua nanti Oke, ini jadi ini istirahat untuk sholat, jadi nanti sesi kedua kita akan latihan membuat soal bersama-sama seperti itu mintanya tadi minimalnya tiga soal satu stimulus seperti itu. Jadi, untuk maksimalnya monggo terserah ada berapa ada berapa soal tapi minimalnya satu stimulus dengan tiga soal nanti akan dikumpulkan ke kepala sekolah Bapak Dedi. Nanti jam 1 kita ketemu lagi kembali lagi mengerjakan soal bersama-sama. seperti itu jadi kalau misalkan ada kesulitan mungkin bisa ditanyakan jika sudah selesai mungkin salah satu bisa dipresentasikan Ngeten Desbundi. Nanti itu jam 1 itu sudah baru membuat soal atau mereka pasti istirahat sudah mulai menyusun soal? Istirahat saja Bapak istirahat dulu sholat makan mungkin. Kita perlu istirahat juga Pak. Iya istirahat dulu saja. Jadi nanti jam 1 mengerjakannya bersama-sama ditunggu Ngeten Desbundi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kalau bisa nanti hari ini sudah ada yang mempresentasikan satu stimulus kalau dimulai jam 1 monggo kalau ada yang bisa kalau misalnya istirahat sudah ada yang mulai ngejel satu enggak apa-apa gitu ya Buika nanti jam 1 kita ketemu jam 1 kita ketemu jam 1 setengah 2 persentas satu soal dipresentasikan yang sudah siap Oke ya Pak setuju Begitu Bapak Ibu Nampun saya share screen dulu Nampun ini pembuatan soal AKM nya nanti yang proses kognitif masih belum selesai saya ketik tadi apa memahami kemudian yang kedua ketiga apa Pak Lupa tadi ketiga mengevaluasi sepertinya yang kedua apa Pak ini yang apa literasi apa numerasi evaluasi yang literasi mengevaluasi yang kedua apa Pak yang pertama memahami yang kedua yang pertama menemukan informasi menemukan informasi yang kedua memahami informasi ketiga mengevaluasi merefleksi pertama menemukan informasi menemukan informasi yang pertama yang pertama yang pertama memahami menemukan informasi oh yang pertama menemukan menemukan informasi kemudian yang kedua pemahami ini tugasnya Bapak Ibu nanti soalnya pilihan ganda pilihan ganda kompleks pencocokan isian singkat dan urayan kemudian untuk yang literasi ini menemukan informasi memahami informasi dan mengevaluasi sedangkan untuk yang numerasi ada pemahaman atau knowing aplikasi playing penalaman atau reasoning seperti itu proses mungkin selama istirahat saya share ini untuk sebagai acuan pembuatan soalnya saya kembalikan ke MC terima kasih gue Pak Mali ya Bapak Ibu ini sudah waktu istirahat mohon Bapak Ibu boleh beristirahat atau sambil menyusun soal juga boleh nanti kembali lagi di zoom jam 1 seperti itu Pak untuk ruang virtual untuk zoomnya tetap dibuka silahkan tetap bergabung atau boleh nanti kembali lagi ke zoom silahkan Bapak Ibu ya terima kasih ya baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk istirahat sejenak nanti kita jam 1 akan mulai ketemu lagi iya mau masak masak dulu masak dulu berarti lift dulu nih iya lift dulu soalnya boleh Pak boleh lift dulu lalu nanti join lagi jam 1 gitu Pak atau boleh tetap steady zoom juga boleh Pak Bapak Ibu izin lift dulu ya silahkan Oke izin lift dulu selamat menikmati terima kasih terima kasih kong kong gara dahar kong kong ngapain kong ada orang kong orang metlen makan dulu orang metlen pasang gak ada suara gak ada makan ya wah gak ada pikirannya pada nih kagak ada makan bawa dewek saya tunggu ini kepada suaranya ada cara makan ada cara makan segala mantep ya rehat mbw serius nih disuruh ngecek nih ngecek beneran cek bjb terima kasih operator mudah-mudahan disangka hoak ya amin terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Irma. Terima kasih. 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 Terima kasih.